Al-Fatihah 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 dan senantiasa diberikan hidayah, rahmat dan magfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana atina fidunya hasana wakil ahirati hasana, wakina azabanna walhamdulillah bilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pada masina yang udah memberikan doa ya, semoga apa yang kita mengajatkan, apa yang kita panjatkan ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kita sama lemahnya makhluk ya, tanpa bantuannya kita tidak bisa mungkin bisa berjalan dengan murus, dan santai siri doanya juga, kita bisa mengujudkan apa yang kita inginkan oke, ini materi inti yang terima kasih ternyata akan diberikan saudara silakan mas Rifi oke, siap terima kasih Pak Danung atas waktunya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya Alhamdulillah kita disini masih diberikan kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa yang di hari ke-12 ini dan supaya nanti sampai maghrib ya kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan puasa dan kita masih bertemu puasa buat di hari ke-13 sampai ke-30 nanti oke nanti acara segmen ruti ini sampai maghrib Rifi bisa oh berarti ini ngabuburit bersama segmen ruti ini masih ya ngabuburit ya boleh di bilang gitu oke sampai maghrib silahkan enggak 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 gitu ya oke aman-aman oke oke terima kasih buat semuanya yang sudah sudah bertugas ya terutama buat anak-anak menduk BPN semoga ilmunya menjadi bermanfaat dan berkah buat kita semua dan semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini sampai hari terakhir ya dan itu menjadi berkah buat kita semua dan semoga kita tetap terhindar dari penyakit yang masih menjadi pandemik di tahun ini yaitu COVID-19 ya semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhi dari penyakit itu oke untuk hari ini di hari ke-12 Romantan ini tahun 24 April 2021 disini kita akan belajar bareng mengenai segmen routing gitu tapi sebelum masuk ke segmen routing itu sendiri nanti kita akan coba bahas overview dari MPLS itu sendiri gitu apa sih itu MPLS sehingga nanti kita pada saat masuk ke intro segmen routingnya itu kita udah ada bayangan gitu apa perbandingan dari tradisional network MPLS dengan segmen routing gitu sehingga nanti kita bisa menyimpulkan keuntungan dan kekurangannya gitu oke nah disini mungkin kita perkenalan dulu nah ini nama saya nama saya Rifki Fazeruddin bisa dipanggil Rifki nah untuk nama yang dalam kurung itu nama Bejo itu itu pemberian nama dari guru saya yang ada di Klaten atau bisa disebut juga Mbak Syuro mungkin ada yang kenal juga dari BLC Telkom Klaten itu salah satu guru saya juga nah untuk alamat saya saya di Kediten Pelantungan di Jawa Tengah atau di Kendal kemudian untuk alamat saat ini saya di Karawaci atau Perugnas di Tangerang ya jadi kalau ada teman-teman yang di Jabodetabek kalau mau silaturahmi bisa ke Basepad Network gitu untuk email saya bisa diumumin di Rifki Fajar at gmail atau Rifki Fajaruddin at Basepad Network.com dan disini ada beberapa pencapaian saya yang udah saya ambil ada mulai dari NetEkat Instructor untuk beberapa modul CCNA dan juga CyberOps dan juga yang terbaru yaitu untuk DevNet jadi kalau teman-teman ada yang minat bisa kontak untuk ngikutin course-nya kemudian untuk certified sendiri untuk di level Cisco udah ada level spesialis yang dulunya CCNP kemudian untuk di Juniper ada spesialis juga terutama di service provider kemudian untuk Mikrotix sudah MTC dan juga untuk Nokia kemarin ngambil yang NRS1 pas lagi promo jadi gak keluar biaya oke kalau ada yang mau melihat profil lengkap saya bisa cek di LinkedIn ada LinkedIn slash in slash rifti fr atau mungkin kalau ada yang mau direct message atau DM bisa ke telegram saya atau ke Instagram ataupun ke Facebook gitu semuanya aktif jadi aman oke untuk agenda pagi ini kita akan coba belajar disini ada apa sih itu MPLS itu sendiri kemudian perkembangan MPLS dari masa ke masa kemudian ada MPLS arsitektur apa komponen-komponen apa aja yang ada di MPLS itu sendiri nah kemudian ada MPLS label kemudian MPLS LSP bagaimana si MPLS melakukan forwarding paket di dalam MPLS network kemudian setelah itu kita akan belajar mengenai segmen routing kemudian ada IGP segmen apa itu IGP segmen dan juga ada sRGB nah RGB ini apa mungkin red green blue mungkin atau ada yang lain itu yang warna-warna kayak di gaming gitu ya oke kemudian ada segmen routing advantage yang nanti kita akan cek perbedaan dari traditional network dan juga segmen routing network oke mungkin langsung aja disini kita masuk ke pembahasan nah apa itu MPLS nah mungkin sebelum kita masuk dari attendance atau yang lain ada yang mau menjawab apa itu MPLS MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah apa bisa jadi untuk peserta didik baru MPLS itu sendiri adalah yang sering kita ketahui atau sering disebut audien itu kita multi protokol M nya itu multi P nya protokol lanjut ke slide berikutnya ntar kita preview dulu nah MPLS itu apa sih itu MPLS itu M nya itu multi 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 protokol labelnya L nya itu label nah S nya itu switching nah MPLS itu multi protokol label switch gitu bisa dibilang multi protokol itu berarti kita bisa melewatkan banyak protokol di dalam jaringan MPLS nah secara garis nah secara garis besar itu kita bisa melewatkan ya entah itu L3 ataupun L2 service tulisannya naik mau muncak ada L3 service ataupun L2 service itu multi protokol jadi kita disitu bisa ngelewatin VLAN bisa ngelewatin IP bisa Metro bisa polosan L2 aja gitu nah kita bisa disitu nah kemudian label ini label switching itu berarti dia hop by hop di dalam arsitektur MPLS nya dia ngeliatnya itu bukan ngelook up IP next hop tapi dia ngelook up label gitu nah label itu nanti kerjaan gimana nanti kita akan bahas juga di slide berikutnya ada gitu jadi secara garis besar itu multi protokol label switching itu adalah salah satu arsitektur network network dalam service provider yang dimana di dalamnya itu kita bisa running banyak service dalam dalam satu infra yang sama gitu jadi gak gak ribet gitu jadi dalam satu infra yang sama kita bisa ngelewatin L3 service dan juga L3 service secara bersamaan gitu jadi kita gak harus memisahkan network arsitektur tersebut gitu misal kita punya dua network arsitektur yang dimana itu khusus buat L2 aja dan khusus buat L3 aja nah kalau dananya banyak gak apa-apa gitu tapi kalau misal dananya minimal kita bisa membuatkan MPLS buat melakukan running L2 atau L3 service di dalam satu infra yang sama gitu nah secara garis besarnya seperti itu oke kemudian nextnya itu ada evolution of MPLS atau perkembangan MPLS itu sendiri nah untuk sejarah pertamanya itu dulu Cisco ada namanya text switching nah text switching itu salah satu metode plebelan di dalam MPLS gitu tapi karena itu Cisco prepidoteri akhirnya ada keluaran protokol baru buat open standar yaitu namanya LDP gitu label distribution protokol gitu nah gitu itu tahun 1996 Cisco punya text switching gitu tapi di marketnya itu dimulai pada tahun 1998 dimana 1998 itu Cisco mulai memperjual belikan MPLS jadi ini awal deploymentnya MPLS di production bisa dibilang seperti itu gitu kalau teman-teman mau ngecek yang lebih detail bisa cek disini ya disini ada tertera ada tertera sumbernya nah disini teman-teman bisa kunjungi Cisco Live nanti tinggal di shop digital BRK MPL strip 1100 itu nanti disitu ada apa histori mengenai evolusi dari MPLS gitu nah 1998 itu mulai penjualan MPLS MPLS arsitekturnya nah disini seberapa pertama nih nah tahun 1999 sampai 2000 itu pertama kali L3VPN dideploy gitu karena baru pertama jualannya jadi semuanya seberapa pertama gitu L3VPN dideploy kemudian berkembang tahun lagi ada buat MPLS TE untuk traffic engineering-nya steering traffic-nya 2001 itu udah mulai deployment buat production kemudian L2VPN-nya berlanjut di 2002 nah ini adalah proses pertama MPLS itu running di market atau di perjualbelikan services-nya gitu jadi tahun 1998 sampai 2002 kemudian dikembangkan lagi nah disini 2004 mulai pengembangannya lebih besar yaitu let's scale L3VPN deployment kemudian MPLS TI deployment yang skala lebih besar dan juga L2VPN nah bisa dibilang pada saat ini MPLS sudah sudah settle nih sudah apa secara bug mungkin sudah diminimalisir oleh deployment development-nya gitu nah disini ada complete base MPLS portfolio gitu jadi sudah sudah settle sudah kuat ketika dipakai di production-nya gitu nah terus berkembang di tahun-tahun berikutnya itu pengembangan buat LSM deployment ini lebih untuk transport protokol dan juga traffic voice dan juga video gitu jadi disini untuk mengoptimize traffic video dan juga voice gitu transport protokol juga gitu nah ini ini tahun 2011 nah setelah dari tahun 2011 itu berkembang lagi nah di tahun 2014 ini ada pengembangan banyak yaitu ada SDN buat SDN deployment kemudian ada GMPLS deployment dan juga PBB EVPN deployment gitu itu ada di tahun 2014 nah EVPN ini yang sering kita dengar itu kalau sekarang lebih sering dipakai buat teknologi data center gitu buat komunikasi antar spine leaf gitu kalau misal teman-teman kemarin mengikuti webinarnya dari mas Zairif atau mas Amri itu kan dia menjelaskan VXLAN nah VXLAN itu salah satu teknologi data center yang mana nanti dia bisa di combine dengan yang namanya EVPN gitu untuk tunneling antar spine leafnya gitu nah kurang lebih seperti itu itu di tahun 2014 dimana itu pengembangan buat SDN dan segmen routing ada dimana nah segmen routing itu ada di tahun 2015 dimana pertama kali segmen routing dideploy gitu nah itu perkembangan atau perjalanan dari MPLS arsitektur gitu mulai dari 98 sampai 2015 itu masih semua dalam pengembangan gitu dan yang sekarang kita ketahui yang sekarang sedang booming itu adalah EVPN salah satunya dan juga segmen routing kalau di galangan service provider gitu yang mana MPLS itu dengan kekomplekannya protokol yang dipakai oke sehingga nanti akan makan resource dari si perangkat itu jadi lebih banyak gitu nah nanti segmen routing ini dia akan memakas protokol-protokol itu sehingga dia nanti bisa berjalan lebih simple gitu karena gak perlu banyak protokol yang running atau yang kita config di dalam sebuah router kita gitu nah ini perjalanan atau pengembangan dari si MPLS network itu mulai dari pertama kali masuk dekat sampai tahun 2015 itu untuk optimize MPLS untuk SDN dan juga cloud gitu oke untuk EVPN nanti akan ada di webinar kita nih nah nanti akan ada akan ada jadwal tersendiri buat EVPN jadi stay tune ya di di webinar kita kalau yang untuk materi VX lainnya udah disampaikan oleh Mas Zerif nanti kita nanti kita coba buat edit juga buat nanti di upload ke youtube channel kita mungkin teman-teman bisa subscribe juga ya di youtube channel kita dan disitu ada materi tahun kemarin juga webinar ramadhan tahun kemarin 2020 jadi teman-teman kalau ketinggalan bisa cek disitu di youtube kita di bestpad network gitu untuk EVPN nanti kita coba upload dan untuk EVPN nanti di next webinar akan disampaikan oleh teman-teman bestpad juga gitu jadi tetap tunggu jadwalnya dan kita belajar bersama pokoknya gitu jadi memanfaatkan waktu pagi kita supaya gak langsung tidur nih gitu oke next oke langsung aja disini masuk MBLS arsitektur seperti tadi yang dibilang ya ML itu kan multi protokol dimana disini ada services buat client yaitu ada L3VPN dan juga L2VPN ini secara garis besar aja ya L3VPN ada L2VPN jadi secara garis besar itu cuma ada dua bisa dibilang ada dua kelompok besar ada L3 dan juga L2 dimana nanti L2 itu nanti dipecah-pecah lagi jenisnya gitu ada buat VPLS ada VPWS buat list line dan lebih dan banyak lagi gitu tapi secara garis besar itu di MBLS ya ada dua ini L3VPN dan juga L2VPN gitu jadi ninggal nanti kita deploymentnya di production kita mau menggunakan apa buat L2nya atau L3nya gitu sesuai kebutuhan klien kita gitu nah kemudian di transport nah di transport ini MBLS itu buat control P-nya itu ada banyak ya disini bisa kita lihat disini ada banyak buat transportnya nah disini disini untuk running IP atau MBLS itu kita disitu butuh RSLDP salah satunya buat label distribusinya RSVPTI buat steering traffic kalau kita mau pakai pakai buat apa optimalisasi di sisi fast railroad atau ketika kita mau steering traffic kita milih trafficnya sesuai keinginan kita jalurnya gitu nah kita bisa menggunakan RSVPTI kemudian ada BGP atau lebih spesifiknya MPBGP multi protokol BGP kemudian untuk IGP-nya kita bisa pakai dua opsi antara OSPF ataupun AIS-AIS gitu nah itu untuk transportnya nah kemudian setelah ini jadi nanti akan di forward menggunakan akan di operasikan menggunakan MPLS forwarding nah MPLS forwarding ini bisa kita sebut dengan yang namanya LF-IB labor forwarding information based gitu jadi kalau di routing IP lagi itu kita ada ada R-IB routing information based jadi F-I-B forwarding information based kalau di MPLS dari R-I-B dia jadi L-F-I-B gitu supaya nanti pada saat komunikasi di MPLS network atau router yang menjalankan MPLS dia akan berdasarkan label gak ngeliat IP lagi gitu jadi secara look up CMPL itu lebih cepat karena dia gak ngelook up sampai benar-benar layer 3 full gitu berbeda dengan look up nya IP network kalau IP network itu dia akan ngelook up benar-benar sampai layer 3 gitu jadi secara proses itu lebih cepat MPLS dibandingkan kita menggunakan IP network yang umum kita yang umum kita dengar gitu nah kemudian untuk di management itu ada namanya MPLS OAM nah MPLS OAM ini untuk management new CMPL S ketika kita mau trace route MPLS ketika kita mau ping MPLS untuk melihat operasional CMPL S kita apakah sudah running antar router atau belum kita bisa menggunakan MPLS OAM gitu tapi di MPLS OAM ini kita gak semua router itu wajib mengaktifkan gitu karena ada yang default itu udah aktif gitu kayak semacam kalau di Cisco itu router IOS router IOS XE itu dia secara default dia sudah aktif MPLS OAM jadi ketika kita mengaktifkan MPLS IP di router di interface kita itu sudah running langsung MPLS OAMnya gitu jadi kita bisa langsung verifikasi menggunakan ping atau menggunakan trace route gitu tapi kalau kita menggunakan IOS XR kalau di Cisco kita harus mengaktifkan yang namanya MPLS OAM gitu karena secara default dia tidak aktif gitu jadi kita gak bisa melakukan ping ataupun melakukan trace route terhadap label yang ada di IOS XR gitu jadi kita harus mengaktifkan MPLS OAM gitu itu kalau kita menggunakan IOS XR oke next lanjut ke architecture bagian 2 nah untuk di architecture bagian 2 itu MPLS router di Cisco itu ada beberapa penamaan router dan itu setiap vendor itu berbeda-beda biasanya untuk penamaannya nah kalau di Cisco itu ada 3 klasifikasi nama router atau nama rule router di dalam sebuah MPLS network ada mulai dari ada mulai dari provider router yang rule-nya sebagai provider ada yang sebagai provider age dan juga ada yang sebagai customer age jadi ada 3 rule besar di dalam MPLS networknya punya Cisco nah kita lihat di sini nah di sini ada provider provider itu berarti router yang dia tugasnya hanya akan nge-swap label nah nge-swap label ini nanti seperti apa sih nah kita nanti akan bahas juga nge-swap label dan dia si provider router ini dia biasanya running IGP IGP IGP-nya itu entah itu pakai ISIS atau SPF itu balik lagi ke provider atau kita deploymentnya mau gimana kemudian LDP untuk label distribution protokolnya untuk pelakuan distribusi labelnya kemudian bisa juga running RSVP gitu kalau misal kita mau melakukan steering traffic untuk traffic engineering misal kita mau setiap klien itu mau lewatnya path yang berbeda nah kita berarti kita membutuhkan yang namanya RSVP gitu jadi kita manipulasi jalurnya berdasarkan traffic engineering yang kita define secara manual seperti itu tapi kalau kita mau based on IGP itu kita juga bisa kalau kita mau based on IGP kita nggak perlu mengaktifkan yang namanya RSVP kita cukup pakai IGP dan LDP gitu itu udah cukup gitu tapi kalau kita mau steering traffic kita mau mengoptimalkan bandwidth yang ada di interface kita mau mempercepat yang namanya fast railroad ketika ada link atau router yang mati kita bisa menggunakan RSVP gitu jadi disini udah kelihatan ketika di payroll teraja yang tugasnya hanya nge-sweet label dari label 1 ke label 2 dia disitu udah running 3 protokol yang berbeda ada routing protokol IGP ISI 1 USBF ada LDP ada juga ada RSVP gitu nah itu udah kelihatan apalagi nanti yang running di router PE nah yang running di router PE itu dia akan lebih banyak protokolnya gitu nah kita lihat disini ada lagi namanya router PE atau provider age nah bisa kita lihat disitu ada banyak protokol yang running IGP LDP kemudian ada RSVP kemudian ada VRF buat memanage routing table punya customer dan juga ada MPBGP MPBGP ini yang nanti akan dipakai oleh router PE untuk melakukan exchange routing pertukaran routing table antara customer 1 dengan customer lain yang ada di PE lain gitu nah itu untuk PE router jadi disitu PE router aja udah running 5 protokol yang berbeda gitu buat si MPLS network ini gitu terus ada lagi yang namanya CE customer age nah customer age ini kenapa dia not required karena disitu gak ada syarat tertentu dalam MPLS gitu jadi nanti tinggal kesepakatan klien ini dia mau menggunakan apa servicesnya entah itu L3 VPN atau L2 VPN gitu nah makanya disitu di state nya not required karena itu sesuai dengan permintaan dari klien dan juga nanti tinggal dilihan antara klien dengan provider gitu dia mau menggunakan protokol apa gitu jadi secara apa secara standar disitu gak ditetapkan gitu makanya disitu tertulis not required jadi tergantung dilihan dari bisnisnya dan juga service apa yang mau dipakai oleh si customer age itu oke ini ada 3 klasifikasi besar tadi role router dalam MPLS kemudian ada lagi yang namanya LDP nah LDP itu dia running dimana sih nah disitu kan udah kelihatan ya LDP itu running di PE router dan juga PE router provider dan juga provider age jadi kurang lebih seperti ini gitu nah itu bulat bulat ijo itu LDP dimana LDP itu dia akan terus berkomunikasi antara PE provider router dengan PE provider age router gitu dan si LDP ini dia menggunakan protokol TCP dan juga UDP port 64 di mana si apa si LDP itu dia menggunakan dua protokol ya ada menggunakan UDP dan juga ada menggunakan TCP menggunakan UDP pada saat pertama kali discover menggunakan TCP pada saat udah terbentuk gitu nah itu kurang lebih komunikasi LDP yang ada di router jadi router PE provider dan juga PE provider age router itu dia akan saling berkomunikasi menggunakan yang namanya label yang di profit oleh si LDP gitu oke sorry nah kemudian ada lagi yang namanya nah MPBGP nah MPBGP ini yang digunakan oleh PE untuk komunikasi dengan PE lain untuk melakukan bertukar untuk bertukar routing table antar client gitu tukar routing table dia menggunakan MPBGP menggunakan VPN V4 atau VPN V6 yang ada di BGP gitu makanya disitu disebutnya MPBGP multi protokol BGP jadi disitu kita bisa running VPN V4 kita bisa running VPN V6 untuk customer kita gitu jadi lebih lebih aman gitu karena nanti setiap customer itu nanti juga dipisah gitu dipisah buat routing table nya routing table customer nanti bisa menggunakan yang namanya VRF nah bisa kita lihat disitu ada CE communication dimana kertas kuning itu nanti dia pada saat komunikasi apa antar PE nah dia akan dilewatkan via MPBGP gitu jadi nanti si routing table punya customer punya customer satu punya customer dua itu gak akan jadi satu gitu jadi gak akan jadi satu dengan punya customer lain dan juga punya si provider itu sendiri gitu otomatis kalau provider itu sendiri maka dia akan berada di routing global routing global punya dia gitu dan itu gak mungkin di exchange ke customer gitu makanya disitu dikelompokkan menggunakan VRF virtual route forwarding gitu jadi nanti setiap customer itu dia punya bilik-bilik khusus di dalam PE router gitu sehingga tidak terbaca oleh pelanggan lain atau punya punya routing si provider itu sendiri gitu jadi udah ada ruangan atau sekat masing-masing di setiap PE routernya gitu nanti tinggal di label VRF nya itu apa misal customer customer 1 dia labelnya biru customer 2 labelnya kuning customer 3 labelnya merah gitu dan dia udah ada punya ruangan masing-masing gitu nah kurang lebih seperti itu kemudian yang terakhir kalau kita mau lebih kompleks kita disini bisa menggunakan yang namanya RSVP nah RSVP ini kurang lebih seperti ini jadi misal PE provider 1 provider 2 itu kita nambah link lagi kemudian disitu kita melakukan steering traffic gitu nah kurang lebih seperti ini nah bisa kita lihat disitu untuk komunikasi dari CE1 CE1 atau antar customer age disitu nanti dia akan melewati pad yang berwarna merah pad yang berwarna merah itu yang akan dilewatin karena itu kita menggunakan RSVP jadi steering traffic nya itu main gitu jadi dia nanti forwarding nya bukan based on IGP lagi tapi berdasarkan RSVP T gitu nah misal disitu kita melakukan streak atau kita menentukan secara manual hop by hop nya nah nanti dia akan menggunakan path yang udah kita define itu sehingga dia traffic nya itu menggunakan jalur yang merah yang mana jalur yang merah ini itu adalah path yang kita define untuk dilewatin oleh si mbls network atau paket dari customer menuju customer lain yang ada di PE2 router customernya punya dia itu lebih kurang seperti itu untuk mbls arsitektur di bagian 2 ini ada pembagian untuk router rule routernya itu sendiri kemudian ada protokol-protokol yang dipakai buat di mbls network itu sendiri nah kemudian disini ada label karakteristik nah label karakteristik itu ada apa aja sih gitu dan label ini dia sifatnya gimana apakah sifatnya global dalam artian semua router punya label yang sama atau dia lokal setiap router berarti punya label yang berbeda gitu nah kita coba cek disini ternyata dia sifatnya adalah lokal mbls itu dia lokal signifikan nah sokal signifikan itu berarti setiap router dia punya alokasi database label yang berbeda-beda gitu kenapa demikian karena setiap router itu dia punya spesifikasi data sheet yang berbeda-beda mulai dari RAM mulai dari CPU kemudian capacity routing table capacity label itu berbeda-beda gitu jumlah routing table pun itu setiap router berbeda gitu makanya mbls label ini tiap router itu rangenya berbeda-beda gitu untuk melakukan verifikasi ini kita bisa menggunakan show mbls label range nanti kita bisa lihat disitu range setiap router itu dia labelnya menggunakan berapa gitu ada yang 16.000 sampai 32.000 ada 16.000 sampai sekian nah itu masing-masing router berbeda-beda makanya mbls label itu dia sifatnya lokal signifikan gitu jadi di-generate oleh router itu sendiri dan dikonsumsi oleh router itu sendiri tidak di-advertise ke router lain bahwa dia harus mempelajari label yang sama dengan router saya itu gak bisa gitu karena setiap router punya range sendiri-sendiri nah kemudian ini ya satu router dia melakukan assign label independent nah seperti yang barusan dibilang ya dia setiap router dia melakukan assign label itu sendiri-sendiri dan tidak di-forward atau di-publish atau di-distribusikan ke router lain gitu nah router lain untuk membuat label gimana router lain itu nanti untuk membuat label itu dia akan ngambil dari RID RID dan juga CHEV gitu RID itu yang kita kalau di-router kita biasa show IP route nah itu RID nah nanti dari RID yang didapatkan dari IGP nanti dia akan di-assign label oleh LDP gitu nah LDP ini nanti range label-nya itu setiap router berbeda-beda gitu nah kemudian nah ini dia tidak di-advertise untuk global assignment jadi setiap router pasti berbeda-beda itu intinya itu dan dia bukan global signifikan apa bukan global label nah kemudian untuk range label itu sendiri ada 20 bit atau ada total itu 1.48.575 gitu dan router itu kebanyakan hanya mengambil beberapa ribu aja jadi enggak belum pernah nemu router yang dia support dari 16 sampai 1 juta paling dia dia mengambil beberapa bagian label aja misal dari 16.000 sampai 32.000 atau misal dia mengambil beberapa bagian di tengah-tengahnya nah itu dia melakukan seperti itu jadi melakukan pemotongan-pemotongan label range-nya tiap router itu berbeda-beda gitu jadi enggak semua router itu support dari 16.000 sampai 1.48.575 itu sangat besar gitu label-nya dan itu nanti akan berpengaruh ke resource dan juga routing table-nya gitu makanya setiap router itu dia akan melakukan sesuai kemampuan CPU dan memori yang dia pakai gitu nah kemudian di label itu ada yang di reserve nah nanti yang di reserve itu berapa nanti kita cek nah kemudian disini normal MPLS label yang bisa kita pakai itu adalah 16 sampai 1.48.575 itu label yang kita bisa pakai selebihnya itu enggak bisa berarti dari 0 sampai 15 itu dia udah punya reserve gitu sama seperti IP 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 V4 itu kan ada yang di reserve kan ada IP yang buat APPA 169 itu kita enggak bisa dipakai buat pengalaman pengalaman pengalamatan network production kemudian IP 127 itu kita enggak bisa pakai juga itu IP IP yang udah di reserve gitu nah di MPLS ada juga gitu MPLS ada juga yang di reserve nah di MPLS itu yang di reserve itu adalah label dari 0 sampai 15 gitu label 0 sampai 15 ini kita enggak bisa pakai di dalam MPLS network kita karena 0 sampai 15 ini udah di reserve gitu misal salah satu sampel 0 itu dia digunakan untuk explicit null label explicit null kemudian ada label 1 digunakan untuk alert label kemudian ada label 14 digunakan untuk uam gitu jadi udah di reserve untuk protokol protokol untuk komunikasi tertentu di dalam MPLS network itu sendiri gitu jadi secara normalnya yang kita pakai dalam router itu ya range yang ini gitu range-nya yang range normal MPLS label dari 16 sampai 1.148.575 gitu karena yang ini kita enggak bisa pakai gitu karena itu udah di reserve oleh explicit 0 untuk 0 kemudian untuk 14 udah di reserve oleh MPLS uam gitu untuk komunikasi ping untuk komunikasi threshold nah dia menggunakan label 14 jadi kita enggak bisa pakai itu oke untuk MPLS label bagian 1 nah kemudian untuk MPLS label bagian 2 atau NK sulapsi dan juga pemerintiannya jadi di MPLS network itu NK sulapsinya hop by hopnya dia akan menggunakan label dan label di dalam MPLS itu dia digunakan untuk melakukan forwarding decision gitu jadi label itu nanti yang bertugas buat melakukan forwarding forwarding paketnya jadi ketika ketika paket itu masuk ke dalam MPLS network maka nanti pada saat hop by hopnya itu dia berdasarkan label lagi bukan berdasarkan yang namanya IP jadi misal disini ada topologi ini CE kemudian ini ada PE PE1 ada PE provider kemudian disini ada PE2 kemudian disini berarti ada CE lagi nah CE ini komunikasi ke PE dia menggunakan paket biasa nah itu disini L2 ataupun L3 service ini bentuknya masih paket pada umumnya kalau L3 berarti ya IP kalau L2 berarti ya VLAN misal seperti itu nah pada saat masuk ke PE karena PE ini adalah batas antara IP network biasa atau L2 biasa dengan yang namanya MPLS network dan pada saat paket masuk ke PE nah nah nanti disini komunikasi antara hop by hop MPLS network itu nanti dia berdasarkan label jadi pada saat dia udah masuk ke sini si L2 atau L3 service jadi nanti pada saat PE mau komunikasi ke PE2 dia kan akan melewatin yang namanya P router nah pada saat komunikasi ke P router dia disini sudah menggunakan yang namanya label begitu pun dari PE ke PE2 dia menggunakan label gitu jadi secara cara forwarding decision jadi pada saat paket itu udah masuk MPLS network dia bukan ngeliat lagi namanya next hop IP tapi label yang akan digunakan sebagai next hopnya gitu nah nanti pada saat disini udah sampai ke PE2 ke customer nya gimana nah ke customer nya nanti label ini akan dicabut dan nanti pada saat di forward ke CE dia bentuknya sudah L2 atau L3 lagi gitu jadi seperti itu kurang lebih komunikasi label atau encapsulasi label di dalam MPLS network gitu jadi disini ingress nya pada saat ingress pada saat ingress pada saat ingress nya dia akan di apa pada saat ingress nya dia akan di dibuat label dan pada saat ingress nya dia label nya akan dicabut gitu nah lebih kurang seperti itu untuk forwarding decision di dalam MPLS kemudian nah multiple label bisa digunakan dalam MPLS target nk jadi kita disini gak melulu hanya satu label gitu karena service-service tertentu semisal L2 VPN atau L3 VPN disitu dia perlu beberapa label gitu misal dua label label untuk L2 VPN atau L3 VPN dia butuh tiga atau dua label juga gitu jadi gak hanya satu label tapi kalau forwarding packet biasa dia hanya menggunakan satu label aja gitu nah kemudian oke saya hapus dulu biar gak ngalingin text slide nya nah kemudian alter label itu dia selalu akan menghapus label diganti menjadi paket nah seperti tadi pada saat di router egress label itu akan dibuang dan dia akan di akan di apa akan di pop akan di pop ya istilahnya di pop nah di pop supaya nanti labelnya itu dibuang dan yang di forward ke customer each itu cuma paket aja entah itu paket L2 ataupun paket L3 gitu jadi nanti si customer dia gak ada komunikasi label dengan si PE gitu makanya disitu outer label always used for switching MBLS packet di network kemudian inner label digunakan untuk service nah service ini ya entah itu L2 ataupun L3 jadi pada saat paket itu masuk intinya pada saat paket masuk ke jaringan MBLS dia akan langsung ditranslate atau akan langsung dibuang paketnya dan dia akan dipakai label untuk hop by hop komunikasi antar MBLS networknya gitu jadi pada saat inner label dia selalu digunakan buat services pada saat paket masuk ke si labelnya nah ini yang akan menjelaskan itu MBLS label operation jadi NKL itu hubungannya nanti ke sini gitu nah di MBLS label operation itu ada 3 tahap atau 3 proses yang akan dilalui gitu ada push di ingress PE nah push ini yang nanti akan memberikan tagging label kepada paket yang masuk ke dalam PE kemudian ada swap atau PE router atau PE router dimana PE router ini dia hanya akan ngeswap label 1 jadi label 2 atau label 2 label 3 label 3 label 4 atau sekian kemudian ada pop pop ini berarti di egress PE atau di PE 02 gitu jadi kalau di gambar ini nanti kita coba cek dimana di PE 01 itu sebagai ingress PE 02 sebagai egress jadi seperti ini nah kita bisa lihat di situ yang kotak biru itu sebagai L2 atau L3 paket kemudian ada kotak merah yang berjalan kotak merah itu dia label 1 gitu kotak merah itu dia label 1 nah push itu seperti tadi yang disebutkan push itu dia si PE PE 1 karena dia sebagai ingress ingress router gitu nah dia akan melakukan push push itu dia akan melakukan tagging dari paket ditambahkan tagging label nah disitu dari paket yang kotak biru ditambahkan label kotak merah atau label 1 gitu nah itu namanya push kemudian ada yang namanya nah swap nah swap itu kita bisa lihat disitu nah yang tadinya merah kita ulangin nah disitu tadinya merah kan nah dia akan berubah jadi hijau nah dia diswap gitu label yang merah tadi diswap menjadi label hijau gitu jadi PE 1 ke PE 1 dia menggunakan label merah nanti PE PE 1 ke PE 2 dia akan menggunakan label hijau jadi seperti ini bisa kita lihat nah tuh jadi PE 1 ke PE 1 ke PE 1 dia menggunakan label merah nah PE 1 ke PE 2 dia menggunakan label hijau nah itu kurang lebih seperti itu untuk proses push dan juga swap yang terjadi PE 1 dan juga P 1 nah kemudian di egress egress PE 2 nah dia akan melakukan pop nah dia akan melakukan pop atau dia akan membuang label berarti nanti di PE 2 dia akan membuang kotak hijau atau label 2 menjadi hanya sebuah paket nah itu nah seperti itu jadi nanti dari customer ke PE dia akan menggunakan paket aja komunikasinya L2 atau L3 kemudian dari PE 1 dia akan ditambahkan tag berupa kotak merah atau label 1 sampai provider atau P01 dia akan diswap kotak merah akan diswap menjadi kotak hijau atau label 2 nah nanti baru akan di forward lagi ke PE 2 gitu menggunakan label yang hijau nah di PE 2 dia akan melakukan proses yang namanya pop nah proses pop ini atau pembuangan label sebelum di forward ke CE gitu jadi label hijau nanti dibuang pada saat masuk ke PE dan dia hanya akan men-forward paket ke dalam CE 2 gitu nah itu yang akan terjadi di MPLS label operation atau bisa disebut dengan LSP label sweet path yang dilakukan di MPLS network itu apa aja nah ini gambaran perjalanan sebuah paket dari customer menuju customer 2 gitu oke mungkin ada pertanyaan untuk si MPLS si MPLS ini sendiri untuk pertanyaan bisa langsung chat atau mungkin yang live di facebook bisa di kolom komentar gitu nanti ada teman-teman yang stand by untuk follow up pertanyaan dari teman-teman untuk nanti kita bahas bareng-bareng gitu oke disini lanjut ada yang namanya MPLS path MPLS path atau LSP setup bagian 1 disini ada perbandingan antara IP dan juga MPLS oke mulai dari yang namanya forwarding terlebih dahulu disini untuk forwarding sendiri IP itu dia berdasarkan destination address destination address base nah kemudian forwarding table atau data plan dia mengambil atau mempelajari dari control plan control plan itu berarti RIB kemudian dia akan di trans di RIB akan diolah sehingga menjadi yang namanya FIB forwarding information base itu kalau kita menggunakan IP jadi RIB dari RIB dijadikan F IB itu kalau kita menggunakan IP dan dia support dengan yang namanya TTL time to life kemudian untuk MPLS dia menggunakan label base untuk forwardingnya nah untuk forwarding table dia menggunakan atau mempelajari sama anda dari control plan nah control plan itu berarti apa LDP dan juga RIB nah nanti dari RDP dan juga LIB dia akan menjadi LF IB itu kalau di MPLS gitu jadi ada penambahan L di depannya kalau MPLS yang kalau IP ada FIB forwarding information base kalau MPLS ada penambahan L L nya itu berarti label label forwarding information base gitu nah kurang lebih seperti itu dan dia juga support dengan yang namanya TTL nah untuk control plan nya sendiri di di IP control plan nya untuk melakukan atau kalkulasi routing itu sendiri disitu ada banyak ya bisa dibilang kita sebut aja namanya routing protocol routing protocol ada dua ada IGP dan juga IGP nah tapi disini saya tuliskan hanya tiga aja yaitu ada OSPF ISI atau BGP tapi kalau teman-teman misal ada yang lain ya itu opsi gitu kan ada banyak routing ada RIP ada static ada EGRP gitu nah kemudian di MPLS itu ada control plan nya itu ada LDP LDP itu label distribution protocol di mana dia untuk melakukan distribusi label setiap router kemudian ada RSVP untuk traffic engineering kemudian ada BGP kalau BGP kita bisa menggunakan BGPLU atau label unicase kemudian atau kita bisa menggunakan OSPF atau ISAIS gitu atau kita menggunakan IGP nah itu ada beberapa opsi ketika kita menggunakan MPLS gitu tapi secara protokol jadi lebih banyak yang dipakai gitu sebenarnya MPLS itu simple karena kita disitu hanya mengaktifkan MPLS OSPF IGP dan juga LDP tapi nanti akan lebih kompleks ketika pada saat kita menggunakan yang namanya RSVP gitu nah kemudian untuk paket nk-slapsinya kalau IP dia hanya menggunakan IP header itu nanti di dalamnya IP header itu berarti ada IP destination IP source kemudian protokol yang kita pakai IPv4 atau IPv6 gitu tapi kalau di label disitu dia akan menggunakan label untuk nk-slapsinya 1 atau more label gitu paket biasa berarti 1 kalau misalnya untuk L3 service atau L2 service dia butuh 2 atau 3 label gitu nah untuk iOS-nya disini ada 8 bit tos di field dalam IP header yang bisa kita pakai buat QS nah kalau di MPLS kita bisa menggunakan 3 bit apa di apa di label di field in label 3 bit kita bisa untuk QS dan untuk uangnya untuk verifikasi nah kalau di IP kita bisa menggunakan IP ping ataupun traceroute tapi kalau di MPLS kita harus mengaktifkan namanya MPLS uang kalau kita menggunakan iOS XR tapi di beberapa router iOS dan juga iOS XE dia default sudah aktif nah uang itu berarti operasional administratif sama maintenance jadi kita harus mengaktifkan itu ketika kita mau traceroute atau ping dan nanti kita melihat disitu hasilnya ada label gitu nah itu untuk perbandingan MPLS setup antara IP dan juga MPLS nah kemudian lanjut nah untuk disini MPLS pad di bagian 2 ini ada yang namanya LDP dan juga RSVP gitu nah untuk forwarding padnya itu sendiri LDP itu dia berdasarkan LSP label sweet pad yang sudah dibangun menggunakan IGP dan juga LDP sehingga menjadi label atau LFIB label forwarding information base tapi kalau TE disini kita bisa base on LSP atau berdasarkan tunnel yang kita bikin tunnel itu nanti kita bisa bikin buat tunnel primary dan juga tunnel backup gitu jadi secara proteksi RSVP itu dia lebih unggul dibandingkan kita hanya menggunakan LDP atau IGP gitu tapi ya balik lagi otomatis ketika kita menggunakan RSVP berarti jaringan kita lebih kompleks karena salah satunya kita merunning protokol yang lain gitu nah kemudian untuk forwarding kalkulasinya LDP itu dia berdasarkan dalam routing database routing database ini ya tergantung kita menggunakan routing apa gitu kalau menggunakan SPF berarti dia menggunakan short path first gitu jalur yang tercepat gitu nah kemudian kalau RSVP dia menggunakan topologi database TE topologi database short path atau menggunakan GSPF constraint short path first gitu constraint short path first atau disebut dengan GSPF gitu nah nanti RSVP itu ketika kita menggunakan TE dia akan ada komunikasi point to point antar PE router atau kita bisa sebut dengan head end dan juga tail end kepalanya siapa buntutnya siapa atau ekornya siapa gitu jadi nanti sebelum paket itu dikirimkan ketika kita menggunakan RSVP dari tunnel dari PE1 ke PE2 misal seperti itu nah misal seperti ini ini disini nah ini ada PE1 ini ada PE router ini ada PE2 nah ketika kita disini menggunakan RSVP misal disini pakai tunnel tunnel TE nah nanti pada saat paket itu mau dikirimkan misal dari PE1 ke PE2 karena RSVP ini menggunakan CSVF atau dia menggunakan komunikasi head end dan juga tail end nah nanti disini tuh kepalanya siapa ekornya siapa gitu jadi nanti seperti ini misal ini headnya kemudian misal dari PE1 ini mau komunikasi ke customer yang ada di PE2 nah nanti PE1 ini dia gak akan langsung nge-forward label atau nge-forward paket itu langsung ke PE2 tapi dia akan ada komunikasi dulu kesini ini komunikasi pertama komunikasi pertama dia akan komunikasi kesini ke TLNnya baru nanti dari sini dia akan nge-replay lagi nah jadi ada komunikasi tambahan gitu ketika kita menggunakan RSVP jadi dia akan komunikasi ke TLNnya dulu untuk mendapatkan label baru nanti setelah mendapatkan label paket itu akan di-forward tapi kalau kita menggunakan LDP paket itu akan langsung di-forward gitu nah kurang lebih seperti itu ketika kita menggunakan RSVP TE dan disitu kita mengaktifkan yang namanya tunnel TE atau tunnel traffic engineering gitu nah paket NKSulapsinya itu kalau LDP dia menggunakan single label kalau RSVP itu dia menggunakan 1 atau 2 label nah untuk signalingnya si LDP itu kita hanya menggunakan routing protocol routing protocol yaitu existing routing protocol kemudian untuk RSVP itu dia initiate by head-end node ke tail-end node nah seperti yang ini ya yang garis hijau dari tail-end dari head-end ke tail-end jadi sebelum paket di-forward itu dia akan ada komunikasi dulu untuk nge-initiate atau ngebuat atau meminta label yang akan digunakan untuk forwarding forwarding paket via RSVP gitu nah kemudian dia juga menggunakan routing protocol extension atau informasi kemudian ada support bandwidth reservasi jadi di interface router kita bisa nge-reserve bandwidth yang mau kita pakai buat RSVP kita mau pakai berapa persen dari total kapasiti interface-nya kemudian dia support link atau node protection gitu nah link atau node protection ini nanti dia yang akan mempercepat yang namanya fast reroute ketika ada router yang mati ataupun traffic ataupun link yang mati gitu sedangkan kalau LDP dia nanti fast rerout-nya itu dia based on LDP aja eh based on IGP jadi ketika ada ada link yang mati atau router yang mati yaudah dia ngeliat IGP IGP-nya itu dia mampu berapa second untuk melakukan recovery gitu tapi kalau di RSVP dia support link atau node protection jadi secara bisa dibilang untuk file offer-nya dia lebih cepat dibandingkan kita menggunakan IGP dan juga LDP aja nah lebih kurang seperti itu untuk LDP dan juga si RSVP gitu di LDP kita untuk label MPLS biasa dan RSV dia untuk luar biasa selainnya disitu kita bisa melakukan steering traffic ya keunggulannya gitu tapi untuk untuk secara jaringan atau network MPLS kita itu lebih kompleks karena disitu ada banyak yang harus kita berhatikan gitu mulai dari komponikasi head-end ke tail-end kemudian bandwidth reservasi dan juga node protection atau link protection yang akan kita gunakan gitu oke kemudian nah habis dah untuk yang MPLS untuk yang materi MPLS yang overview MPLS-nya sudah sampai disitu jadi MPLS-nya tadi kita cuma bagaimana MPLS itu berjalan ya terutama buat untuk label labelnya label yang berjalan di MPLS nah kemudian disini kita akan langsung masuk ke yang namanya segmen routing disini kita akan masuk ke segmen routing mungkin ada ada pertanyaan dulu oh gini ada pertanyaan oke mungkin ada pertanyaan dulu untuk yang MPLS sebelum kita masuk ke segmen routing jadi nanti di segmen routing ini kita akan coba introduction ya apa itu segmen routing kemudian bagaimana komunikasi paket atau forwarding paket di segmen routing itu sendiri dan segmen routing itu sendiri sebenarnya dia sama gak sih forwardingnya dengan IP ataupun dengan MPLS karena kalau kita lihat IP itu dia berdasarkan destinasi dan juga si MPLS itu berdasarkan label juga destinasi nah si segmen routing itu nanti gimana komunikasinya nanti kita coba cek oke kita lanjut ke segmen routing nah di segmen routing ini apa itu segmen routing nah ini ya segmen routing itu secara garis besar mungkin kita bisa langsung bilang aja bahwa segmen routing routing itu adalah source routing nah apa itu source routing nah source routing itu dari source routing aja kita udah berbeda harusnya dengan forwarding pada IP ataupun MPLS jadi dia forwardingnya itu berbeda gitu berbedanya ini gimana kalau kita menggunakan IP dia itu akan di forward berdasarkan kita menentukan destination nya berdasarkan destination address kalau si segmen routing nah dia adalah source routing arsitektur jadi dia akan ngelakukan atau lakukan forward data atau forward packet yang penentuan jalurnya itu sesuai atau dia akan berdasarkan pengumpulan data terlebih dahulu gitu jadi sebelum packet itu dikirimkan si router itu dia akan mengumpulkan beberapa informasi salah satunya bisa dibilang label atau SID di dalam segmen routing dia akan dikumpulkan dulu identitas-identitas setiap router yang mana nanti identitas router itu atau list identitas router itu yang akan digunakan untuk melakukan forwarding packet gitu jadi secara garis besar komunikasi di segmen routing itu udah berbeda dengan yang namanya IP dan juga MPLS karena dia menggunakan yang namanya source routing gitu dan dia juga untuk menyebabkan dari distribution intelligent dan juga centralized optimalisasi atau optimization nah centralized optimization ini adalah menggunakan SDN controller gitu karena kalau kita cek di traditional network misalnya LDP RSV dan yang lainnya dia belum support untuk centralized optimalisasi gitu nah dengan adanya segmen routing yang mana segmen routing ini nanti akan membantu provider sehingga dia bisa nanti menggunakan yang namanya controller gitu dan isunya lagi nanti akan bergabung dengan yang namanya EPIC atau SCI kalau di Cisco jadi nanti segmen routing itu nanti bisa dikontrol menggunakan itu gitu nanti komunikannya semuanya data center atau menggunakan SDN atau nanti tergabung dengan SDDC Cisco gitu itu kalau di Cisco nah segmen routing ini nanti digunakan untuk melakukan distribusi services untuk melakukan push config via controller atau collect data dari controller gitu makanya disini ada centerless optimalisasi gitu nah untuk data planenya sendiri di segmen routing kita bisa menggunakan MPLS segmen as label jadi segmennya nanti segmen ID di dalam segmen routing itu nanti akan dianggap label oleh si MPLS ataupun kita bisa menggunakan IPv6 kalau kita menggunakan IPv6 nanti si segmen router itu dia sudah ada field header di dalam IPv6 gitu jadi istilahnya ketika kita running IPv6 yaudah nanti kita tinggalkan IGP dan secara langsung segmen routing itu ketika kita aktifkan di IPv6 dia akan langsung ditambahkan di header IPv6 nya gitu tapi kalau di IPv4 kita minta tolong terhadap MPLS untuk melakukan forwarding terutama forwarding untuk segmen SID atau segmen label nya gitu atau label nya nah itu untuk data plan untuk kontrol plan nya sendiri disitu ada routing protokol dengan extension nah extension ini apa extension ini kalau kita lihat di OSPF itu ada namanya OPQ LSA yang mulai dari 9, 10, 11 nah itu OPQ LSA itu yang nanti digunakan untuk MPLS sama seperti MPLS kita MPLS pada umumnya MPLS LB atau RSVP gitu dimana disitu menggunakan extension gitu tapi secara control plan itu kita lebih simple karena ketika kita running segmen routing kita gak perlu running LDP gak perlu running RSVP gitu kita cukup aktifkan segmen routing di routing protokol kita maka nanti dia sudah akan bisa mengenerate yang namanya segmen ID gitu atau adjacency ID nah itu secara control plan atau kita bisa menggunakan SDN controller SDN controller disini kita bisa menggunakan BGP kemudian PCEP kemudian netconf atau ya gitu jadi secara control plan si segmen routing ada dua pilihan kita mau menggunakan routing protokol atau kita mau menggunakan yang namanya SDN controller gitu nah untuk path option nah path option ini kita bisa menggunakan dynamic berarti berdasarkan IGP atau menggunakan explicit gitu menggunakan explicit kita define gitu kita mau steering traffic atau kita bisa menyebutnya PE dalam segmen routing nah itu untuk path optionnya gitu nah itu untuk segmen routing secara garis besar nah kemudian disini ada segmen routing bagian 2 nah segmen routing bagian 2 ini dia akan menjelaskan apa itu source routing gitu jadi source routing itu dia ada memilih path dan dia juga nanti akan dimasukkan ke dalam header atau di dalam akan dibuatkan semacam list sebuah segmen nah list sebuah segmen ini gimana nah nanti kita cek di slide berikutnya gitu jadi intinya segmen routing ini sebelum paket itu dikirimkan dia akan melakukan list jalan mana aja yang ingin dilalui gitu semisal disini saya punya 3 router ini router 1 ini router 2 ini router 3 ini router 4 ini disini ada banyak router nih kita ada 3 router ini misal disini ada customer nah misal dari R1 muka R4 dia mau lewat mana kalau kita based on IP R1 ini dia akan nge-forward ketika dari R1 muka R4 dia akan nge-forward tersekan routing disini gitu destination misal dari ini misal ke Lubek 444 dia akan nge-word based on destination base path nya lewat mana misal base path nya lewat atas yaudah dia akan lewat atas berarti gitu tapi kalau segmen routing sebelum paket itu dikirimkan di R1 nah di R1 itu dia akan ngebuat sebuah list list of segment nah nanti list ini dia mulai dari atas sampai segmen terakhir gitu misal di R1 menu ke R4 oh dia berarti akan ngelewatin R2 baru ngelewatin R4 jadi dia udah tau jalur yang mau dilewatin gitu berbeda dengan kita menggunakan IP kalau kita menggunakan IP R1 itu dia akan langsung nge-forward berdasarkan base path nya tapi kalau segmen routing dia akan bisa nge-list dulu dia akan nge-list segmen segmen mana aja yang akan dilalui oleh dia gitu jadi analoginya ketika kita menggunakan segmen routing itu sama seperti kita mau menuju suatu tempat menuju suatu gedung mau menuju suatu taman atau manapun itu kita cari dulu di Google Map nah kita cari di Google Map tujuannya gimana nah nanti kita disitu bisa memilih opsi kita disitu mau pakai mobil mau pakai motor mau pakai kereta atau mau pakai transport yang lain gitu misal kita pakai mobil kalau kita pakai mobil disitu kita ada dua opsi juga kita mau pakai tol atau kita mau pakai non-tol gitu nah nanti disitu ketika kita cek ketika kita udah pilih misal pakai pakai tol yaudah kita nanti bisa ngeliat oh ketika kita pakai tol kita nanti akan masuk melalui misal pintu tol Karawaci kemudian nanti keluarnya di pintu tol mana gitu kita udah tau jalur yang akan kita lalui gitu nah itu adalah source routing yang mana source routing itu kita menentukan jalur yang akan kita lewatin sebelum paket itu di forward gitu jadi sama seperti kita ngeliat di Google Map jadi sebelum kita berangkat kita ngeliat Google Map dulu untuk melakukan kalkulasi gitu jalur mana yang akan membawa kita lebih cepat gitu apakah pakai tol atau pakai non-tol gitu jadi disitu udah ada gambarannya gitu misal kalau pakai tol oh ada kecelakaan misal di kilometer berapa otomatis kan akan jadi macet gitu yaudah kita pilih yang non-tol gitu nah segmen routing seperti itu nah nanti segmen routing itu dia juga juga bisa melakukan forwarding paket berdasarkan yang namanya instruksi makanya disini di bagian 2 dan the rest of the network execute the encode berdasarkan instruksi nah instruksinya ini apa nah instruksinya itu entah itu dia berdasarkan latensi atau menggunakan sopet atau menungguan jalur terpendek untuk melakukan forwardingnya gitu jadi ada beberapa opsi yang bisa kita pakai gitu tapi secara garis besar dia menggunakan yang namanya source routing gitu menarik nih untuk yang segmen routing ini kan dia berdasarkan source nih nah sedangkan multi-case itu juga bisa dibilang berdasarkan source juga disebut dengan RPF reverse path forwarding dimana ini terkait masalah reverse path forwarding aja dia kan dia cuma ngeliat source dan jalurnya laksin apa enggak untuk melihat menentukan si S,G source apa star-star koma G ya kan atau any koma G ya kan nah untuk menentukan itu kan dia kan ngeliatnya berdasarkan dari GP table makanya jadinya adalah IF incoming interface incoming interface yang dilihat dari source address nah ini bedanya gimana nih karena kalau tadi dilihat si segmen routing dilihatnya dari source juga tapi bedanya dia lebih luas ya cukupannya dibanding sama RPF yang hanya melihat oh ini source-nya lewat sini di cek source-nya udah bener apa belum dan itu ditandain di interface-nya dengan ditandain dengan IF nah kalau misalnya si segmen routing bagaimana bentar oke kalau segmen routing yang tadi dia dia ngepelajarin itu menggunakan menggunakan nanti dia ada yang namanya sRGB segmen routing global block global block jadi setiap router itu dia ditandain menggunakan yang namanya sRGB dan sRGB itu dia sifatnya lokal maunya kita bukan lokal tapi manual gitu nah sifatnya manual jadi kalau multi-case kan dia tadi menandain via source incoming kan dia source incoming dia kan dia bilang source base juga kan dia ngeliat dari kalau multi-case dari source kan kalau multi-case dari source dia untuk menentukan menentukan source nya jadi mana tapi kalau segmen routing dia nanti menentukan dia list segmen ini sebelum pakai di forward itu dari mana nah dia akan nge-list itu berdasarkan yang namanya sRGB segmen routing global block nah segmen routing global block ini nanti dia akan ada di define setiap router dan nanti setiap router itu dia punya identitas yang berbeda-beda gitu misal misal kita lihat di topologi yang ini saya aktifkan pen nya dulu nah ini kan disini ada R1 R2 R3 R4 nah nanti setiap router ini dia akan diberikan yang namanya ID oleh segmen routing nah misal R1 itu ID nya misal 10 R2 20 R3 30 dan R4 ini 40 nah ID-ID ini nanti akan dimasukkan dalam sRGB sR GB nah sRGB ini nanti akan dipromot ke semua router gitu dan dia punya format yang sama gitu karena sRGB ini secara rekomendasi dari segmen routing itu setiap router yang ada di dalam jaringan segmen routing itu dia harus mempunyai block yang sama atau range yang sama dan otomatis nanti database setiap router itu punya ID yang sama misal kita lihat ini dari kacamata R4 ini R4 atau R1 aja karena R1 tadi yang mengirimkan paket dari R1 nah nanti di R1 dia akan melihat seperti ini misal kita karena segmen routing itu dia nanti range-nya dari 16.000 yaudah kita pakai 16.000 kepala 16 16.0.10 itu buat R1 tapi karena SR2 dia sendiri dia gak akan lihat itu berarti disini 16.0.20 16.0.30 16.0.40 ini adalah database segmen routing yang akan dipakai oleh router untuk nanti dia menentukan list atau router mana aja yang akan dilewati oleh paket gitu dan yang yang generat SRGB itu siapa katakan dari OSBF kalau OSBF kan ada salah satu tipe dua di generat oleh router dari router lokal kan ada tipe tiga yang dari si dari APR APR siapa nih yang generat tadi kan katanya ID yang dikirim oleh SRGB ya betul nah untuk SRGB ini dia di generat oleh tiap router gitu oleh tiap router yang nanti akan didistribusikan via IGP gitu jadi nanti setiap router itu wajib menjalankan yang namanya SRGB jadi nanti setiap router itu dia harus mengaktifkan yang namanya range range global blocknya berapa kemudian dia harus mengaktifkan segmen routing dan dia harus melakukan Advertise Prefic ID atau SRID ini di dalam interface Lubeck gitu jadi ini nanti ini si database ini ya SRGB ini ID ini itu dia nempel dengan yang namanya interface Lubeck gitu jadi ini setiap router harus mengenerate ini jadi setiap router cukup ngasih misal R2 ini di Lubeck 0 dia ngasih ID 20 R1 di Lubeck 0 ngasih ID 10 R3 di Lubeck 0 ngasih ID 30 R4 di Lubeck 0 ngasih ID 40 nah nanti ID-ID itu akan ditranslate ke SRGB menjadi nilainya seperti ini 16 0 20 16 0 30 16 40 gitu dan masing-masing router setelah dikasih ID di Lubeck nya dia akan langsung didistribusikan berdasarkan IGP yang kita pakai entah itu OSPF ataupun entah itu AIS-AIS gitu jadi nanti bisa dibilang dalam segmen routing itu nanti ada dua ada dua label berbeda ada label yang bersifat global yaitu SRGB dan juga ada label yang bersifat lokal namanya adjesensi segmen gitu jadi kalau bisa dibilang kalau jawaban untuk source routing ini dia ditentukan berdasarkan apa source routing ini dia ditentukan berdasarkan SRGB database yang diterima oleh setiap router gitu jadi untuk dan itu supportnya hanya ke tetangga doang seperti kayak MPLS MPLS kan dia akan gila di masing-masing kan atau di dalam area segmen dia nah itu makanya tadi saya sebut ada dua ada dua label dalam segmen routing ada prefix segmen ada juga yang namanya adjesensi segmen nah ini dua ini sifatnya berbeda kalau yang sifatnya seperti MPLS yang lokal signifikan kalau yang lokal signifikan itu adalah yang adjesensi segmen nanti kita bahas juga dan ada yang sifatnya global yang sifatnya global itu adalah prefix segmen nah yang ini yang 16.000 ini SRGB ini dia masuknya prefix segmen jadi sifatnya global gitu jadi kerempat ini mau di router berapapun dia tetap dikenalnya ya 16 040 udah gitu disini mau ada penambahan misal di router 1 ada penambahan lagi segmen routing misal dia ada nambah lagi router 5 R5 yaudah R5 ini dia akan mengenali router 4 sebagai 16.040 gitu jadi identik dan dia nggak akan berubah gitu berarti R4 itu dikenalnya di segmen routing ya 16.040 R1 juga sama R1 di segmen routing dikenalnya 16.010 gitu berarti sifatnya unik ya berbeda ya sifatnya unik dan dia global semua yang running segmen routing dia tahu namanya prefix ID gitu oke dan itu si SRGB itu si SRID itu dia yang sebagai acuan buat sebagai source routingnya ya betul dia akan melihat dari database disitu dari database SRGB itu bahwa dia akan nyebarkan bahwa akan mendetect dari source routingnya berdasarkan dari SRID iya nanti SRID yang akan dipilih itu berdasarkan apa gitu nanti ada lagi ada banyak policy ribet oke nah kemudian bentar nah kemudian lanjut nah ada namanya segmen nah source routing itu kan SRGB dia berdasarkan SRGB kemudian ada yang namanya segmen nah segmen itu sebagai identify untuk semua instruksi semua instruksi ini entah forwarding ataupun services forwarding itu ya misal kita mau forward L2 service atau L3 service kalau services ini lebih ke aplikasi gitu lebih ke aplikasi yang mau dimasukin ke dalam segmen routing gitu nah services ini apa nah karena services ini berupa aplikasi disini ini mengarah ke yang namanya SDN controller gitu SDN controller entah itu nanti mau push config entah itu nanti mau collect data itu semuanya under services gitu makanya segmen routing itu adalah salah satu protokol salah satu protokol yang dimana dia sudah support untuk ketika disitu kita mau deployment untuk SDN di dalam sebuah jaringan service provider gitu makanya untuk jaringan jaringan service provider yang nanti ke depannya mau menggunakan controller bisa menggunakan yang namanya segmen routing gitu sebagai data plan nya gitu untuk forwarding untuk forwarding nya gitu untuk MBLS untuk MBLS lebih nya nanti harus di take off berarti gitu nah kurang lebih seperti itu nah itu untuk segmen jadi segmen itu digunakan untuk mengidentify for any of instruction nah kurang lebih instruksinya itu seperti ini ini kalau kita sebagai forwarding instruksi sebagai forwarding nya jadi disitu ada beberapa pilihan atau beberapa policy yang bisa kita pasang di segmen routing ini nah misal segmen itu dia menerima instruksi untuk forwarding paket misal pergi ke N atau pergi ke router 4 itu dia akan memilih berdasarkan apa apakah berdasarkan slotpad atau jalur tercepat ataupun berdasarkan latency nah kita bisa memilih itu kita bisa memilih berapa opsi misal disini saya saya ada 2 opsi misal menuju R4 ini dia akan menggunakan shortpad jalur tercepat atau menggunakan yang latensinya kecil nah itu salah satu sampel instruksi ketika kita menggunakan forwarding kalau service instruksinya entah itu push config delete config ataupun collect data itu yang akan terjadi ketika kita menggunakan segmen routing jadi ada beberapa policy yang bisa kita pakai buat forwarding dan juga untuk membedakan antara forwarding dan juga services kalau services itu lebih ke aplikasi untuk CPE komponen komponen equipment untuk si aplikasi seperti itu nah next nah ini ada sample source routing tapi ini animasinya terlalu cepat kita ulangin oke disini ada source routing dimana kita bisa lihat disitu ada ingress ingress dan juga egress dimana ada dua orang yang megang laptop untuk sebagai ingress dan juga egress disitu juga ada yang namanya router 1 router 2 router 3 dan router 4 oke di animasi kita bisa lihat disitu ada bola warna hijau menrepresentarkan sebuah paket dan disini setiap oke terlalu cepat ternyata animasinya disini dia sudah melakukan define 3 list yang akan dipakai buat melakukan forwarding data yang pertama ada 1602 1603 dan juga 1604 nah ini dia dibacanya mulai dari yang atas terlebih dahulu jadi yang atas ini bisa dibilang sebagai aktif yang mana aktif ini yang akan dipakai untuk melakukan forward paket pertama gitu jadi dari R1 dia sudah melakukan collecting data sudah melakukan listing sudah melakukan pengumpulan data untuk melakukan source routing yang mana dari R1 ini ketika dia mau menuju ke egress atau yang berada di belakang oleh R4 dia akan melewati router 2 dulu baru nanti dari router 2 akan dilempar ke router 3 baru dari router 3 akan dilempar ke router 4 gitu nah kita ulangin ya nah nah ini router 2 masih ada kemudian pada saat masuk di router 2 nah router yang 16.002 itu dia hilang yang tadinya disini nah dia dibuang karena apa 16.02 itu udah dipakai dan dia punya router 2 gitu jadi router yang udah dilewatin itu listnya akan dibuang gitu begitu pun pada saat masuk router 3 16.03 ini akan dibuang juga nah disini gak ada pada saat masuk 16.03 si segmen itu atau prefix ID-nya itu dia akan dibuang karena apa oh ini ID saya berarti paket itu udah masuk ke router 3 dan berarti sisa 1 paket lagi 1 ID lagi yaitu 16.04 gitu nah 16.04 ini nanti akan dipakai buat komunikasi dari memforward paket dari 3 ke 4 gitu nah nanti pada saat pakai di 4 sama seperti MBFS nanti 16.04 ini akan dipop atau akan dibuang nanti dan di forward ke belakang ini hanya berupa paket aja gitu nah jadi seperti itu source routing jadi dia akan apa akan memilih dulu semua list yang ada yang akan dia lewati di R1 kemudian dia akan membuat list yang mana yang paling atas itu yang akan dieksekusi duluan atau next hop pertama yang akan dituju oleh R1 gitu dan itu nanti akan akan banyak list berarti disitu kalau misalnya disitu ada banyak hop gitu tapi meskipun di itu akan ada banyak hop tapi nanti si segmen routing itu dia hanya akan mengenalin yang namanya prefix ID yang sifatnya global gitu dan itu sifatnya identik tiap router itu dia punya identitas yang berbeda-beda gitu dan dia mau di router manapun dikenalnya tetap sama gitu sesuai bloknya yaitu 16 misal bloknya dari 16 yaudah dia kenalinya akan berarti 16.004 gitu misalnya ID-nya router 4 seperti itu gitu jadi secara secara label dia udah berbeda dengan yang namanya MPLS kalau MPLS itu local significant kalau segmen routing itu nanti dia bersifatnya global gitu makanya dia ada namanya srgb segmen routing global block gitu ya bukan segmen routing red green blue bukan jadi segmen routing global block itu disebutnya srgb dan itu setiap router nanti harus di-define di-define untuk srgb range dan juga dia harus nge-define manual dia punya ID berapa baru nanti setelah ID-nya di-define manual dia bisa mem-forward ke router lain atau memperkenalkan diri ke router lain bahwa oh ID 01 ID segmen routing saya loh gitu jadi kalau jadi kalau jadi nanti kalau mau ke R4 nanti kamu bisa bisa menuju ke 16.004 aja gitu kamu kenalnya cukup 16.004 aja kamu prefiknya berapa gak perlu tahu yang penting kamu ketika 16.004 itu adalah R4 gitu itu yang akan dilakukan oleh segmen routing jadi semua router dia akan melakukan identifikasi terhadap routernya router yang dia routernya dia sendiri menggunakan yang namanya identifier unique gitu unique identifier atau ID yang nanti akan dimasukkan ke dalam srgb database oleh masing-masing router gitu jadi lebih simple jadi kita untuk mengenalin router di segmen routing itu lebih gampang kita cukup melihat database ID nya berapa kita udah tahu itu router punya siapa tapi kalau di mbls kita gak bisa gitu mbls kita lihat forwarding label yang ada malah bingung ini label punya siapa gitu ini IP nya punya siapa gitu kita gak bisa tahu tapi kalau di srgr kita cukup tahu ID nya itu misal oh ID 3 oh ID 3 punya router 3 gitu kita cukup sesimpel itu gitu oh ID 4 punya router 4 tapi kalau di mbls mbls label kita gak tahu label ini punya siapa gak tahu karena sifatnya lokal signifikan dan setiap router itu pasti berbeda-beda gitu nah kurang lebih seperti itu untuk si source routing nah ini ada beberapa varian rasa oke bahasa rasa ini masih pagi lagi aduh oke segmen routing platform disini ada beberapa ada beberapa pilihan nah untuk yang sesi ini kita masih fokus di mbls gitu fokus di mbls nanti kita coba demo juga untuk segmen routing mbls jadi di segmen routing itu ada dua varian ya ada mbls dan juga IPv6 nah kalau kita menggunakan mbls berarti si segmen id itu nanti di mbls tetap dikenalnya sebagai label segmen as label jadi sama aja disebutnya label tetap kalau di mbls cuma labelnya bukan ldp tapi segmen routing nah bisa disini ada referensinya itu 3031 rfc 3031 uud networkingnya 3031 bisa dibilang seperti itu nah kalau kita menggunakan IPv6 kita tidak perlu istilahnya banyak running banyak protokol gitu karena secara secara segmen routing di IPv6 itu dia udah punya kamar sendiri jadi dia udah ada field header sendiri di IPv6 gitu jadi kalau kita lihat tadi forwarding label yang disini karena disini berdasarkan mbls itu nanti dia akan akan di list label sesuai mbls atau di label stack tapi kalau di IPv6 nanti akan ada di headernya si IPv6 itu sendiri gitu itu untuk si segmen routing ketika kita menggunakan IPv6 nah kemudian untuk mbls dia menggunakan mbls data plan kalau ap fisik dia gak ada data plan kemudian dia menggunakan single label atau stack of label yang 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 komunikasi ke customer stack of label kemudian kalau di IPv6 berarti dia menggunakan IPv6 extension header nah disitu ada RFC 2460 kalau mau baca undang undangnya kemudian hop atau pet dia direpresentasikan sebagai list di dalam mbls label stack gitu jadi list label stack nya kemudian kalau di IPv6 dia akan di list di dalam IPv6 extension header gitu jadi nanti kalau IPv6 pakai segmen routing otomatis headernya akan makin panjang gitu karena disitu akan ada penambahan segmen list segmen list disitu kemudian ada segmen ada berapa jumlah segmen yang akan dilewatin jadi secara IPv6 nanti akan makin banyak gitu di dalamnya karena ada penambahan buat segmen routing header gitu jadi kalau dari legislative header sudah menggunakan IPv6 mungkin dia sudah mengarah buat menggunakan segmen routing nanti segmen routing di IPv6 itu bisa jadi bahasa natif gitu sama seperti pada saat kita menggunakan IPv6 kita harus menggunakan IPv6 gitu karena dia udah public gitu dan gak ada NAT jadi ketika kita mau komunikasi keluar IPv6 kita menggunakan IPv6 sama di IPv6 untuk segmen routing ini dia nanti jadi bahasa natifnya segmen routing untuk label distribusinya si MPLS itu kita bisa menggunakan ISAIS OSPF atau BGB label unicash kalau IPv6 kita nggak nggak label ini nggak ada LDP karena kita menggunakan segmen routing jadi LDP benar-benar nggak di config LDP kemudian RSV itu benar-benar nggak di config jadi kita cukup config OSPF BGB atau ISAIS baru kita aktifkan segmen routing under routing tersebut gitu nah kemudian IPv6 itu untuk teknologi kedepannya evolving teknologi terutama untuk SDN kalau MPLS dia nggak sampai ke situ pengembangannya oke nah ini untuk pengembangan forwarding plan bagian 1 dimana ketika kita menggunakan MPLS nah list of segmen represented as a one or stack label jadi dia nanti akan dianggap seperti label pada MPLS pada umumnya gitu itu secara forwarding aja tapi secara secara label dia tetap menggunakan label segmen routing yaitu srgb untuk forwarding paket hop by hop antar router segmen routing ataupun nanti pada saat segmen routing menuju customer dia akan dipop fungsinya sama dia menggunakan 20 bit label juga yaitu menggunakan adjacency segmen gitu nah kemudian ketika kita menggunakan IPv6 nih kalau IPv6 kita menggunakan IPv6 disini ada segmen live ini penambahan header untuk segmen routing ada segmen live kemudian ada last entry kemudian disini ada list of segmen nah list of segmen ini berarti list router yang akan dilewatin oleh si segmen routing gitu jadi jadi kalau kita menggunakan IPv6 ini ada penambahan header di dalam IPv6 yaitu penambahan yang namanya segmen routing header gitu nanti last entry kemudian disini ini last entry itu berarti kan yang terakhir nah misal sebelum last entry nanti disini ada namanya remaining remaining itu berarti total dari segmen routing yang akan dilewatin gitu dari 0 sampai n n nya ini berapa kita gak tahu tergantung hop yang akan dilewatin oleh si segmen routing gitu nah untuk lab nya nanti kita akan demo lab nya saya pakai nanti saya akan menggunakan lebih ke mbls ya untuk forwarding nya gitu karena saya menggunakan IPv4 gitu belum menggunakan yang namanya IPv6 tapi secara gambaran untuk si IPv6 ya seperti ini nanti komunikasinya gitu jadi ada penambahan header buat segmen routing disini ada segmen live segmen yang akan dipakai untuk melakukan menuju next show berikutnya kemudian ada west entry kemudian ini ada list dari segmen routing atau router nya yang akan dilewati oleh si paket tersebut gitu oke itu segmen routing bagian 1 dan segmen routing bagian 2 untuk forwarding plan nya nah kemudian oke sorry nah disini ini seperti yang tadi disinggung di pada saat pembahasan namanya apa tadi source routing nah di segmen routing dia punya 2 IGP segmen ada prefix segmen dan juga adjacency segmen bedanya apa prefix segmen itu dia lebih mengarah ke yang namanya srgb srgb segmen routing global block kalau adjacency segmen ini lebih mengarah ke mpls label karena dia sifatnya lokal kalau prefix segmen dia global kalau adjacency segmen dia sifatnya lokal makanya dia lebih mengarah ke mpls label kenapa agency segmen dia nanti akan menggunakan label range yang ada di router untuk dipakai oleh dia gitu jadi sifatnya dia bukan manual tapi automatic kalau agency segmen kalau yang manual itu prefix segmen karena dia sifatnya harus unik dan setiap router itu harus berbeda gitu nah kita kita bisa lihat disini IGP segmen bagian satu atau prefix segmen nah prefix segmen ini ini ada beberapa karakteristik yang pertama itu dia softback dalam IGP prefix jadi biasanya IGP segmen atau prefix segmen itu dia jadi satu dengan yang namanya loopback jadi kita harus mendaftarkan satu loopback perwakilan satu loopback dalam satu router untuk nanti ditempelin menjadi prefix segmen gitu nah dia sifatnya global segmen dalam artinya dia akan didistribusikan ke semua router kemudian dia aware terhadap ECMP equal cost multipath dia akan aware terhadap situ nah kemudian label nah ini label adalah 16.000 plus index nah index ini adalah ID yang akan kita pasang di dalam routing protocol under interface loopback dan itu secara manual tapi kita di define nya itu kita gak define misal oh node ini ID nya 16.000 sekian enggak kita cukup define ID nya aja misal router 1 ID nya 100 yaudah kita define ID nya 100 aja nanti baru yang mengalokasikan label ini siapa nanti si SRIB gitu jadi nanti 100 itu oh ID nya 100 berarti nanti di segmen routing akan dikenalinya menjadi 16.100 gitu jadi seperti itu kita gak perlu menuliskan secara full misal oh ID nya 16.100 enggak tapi kita cukup menuliskan ID nya berapa prefix index nya berapa nanti baru yang menambahkan secara otomatis itu adalah si segmen routing nya gitu yang penting kita udah nge-define manual index nya aja gitu label nya nanti biar segmen routing karena nanti segmen routing dia akan melihat range global block yang kita pakai gitu berapa tapi secara rekomendasi range global block yang disarankan oleh semua vendor adalah 16.000 sampai 23.999 itu yang disarankan tapi kalau semisal kita mau custom itu bisa juga tapi itu nggak disarankan tapi bisa sekembang disarankan gitu nah kemudian dia di advertise sebagai index dan dia juga didistribusikan berdasarkan didistribusikan oleh ICS dan juga WSPF gitu itu untuk apa IGNB segmen atau prefix segmen kemudian ada adjesensi segmen gitu nah adjesensi segmen itu dia di forward oleh IGP adjesensi gitu untuk point to point antar router nah dia local segmen local segmen itu berarti setiap router bisa berbeda-beda untuk adjesensi segmen ini ID-nya tapi kalau prefix segment itu semua router pasti sama database nya dan ID-nya itu nggak berubah misal ID router 1.16.100 yaudah dia mau di router berapapun ya tetap sama ID-nya 16.100 gitu beda dengan MPLS kalau MPLS misal lubek 1 di router 1 ID-nya 16.000 bisa jadi di router 2 lubek apa IP prefix nya router 1 yaitu 111 semisal nanti label-nya bisa berbeda gitu misal bisa 2000 atau 3000 itu kita ngetahu karena dia local significant kemudian dia advertise as label value kalau prefix segmen tadi as index segmen itu diibaratkan sebagai label value-nya si MPLS kemudian dia distribut oleh SIS dan juga SPF sama label automatically located dari dynamic label pool gitu nah dari sini aja dia sudah kelihatan bahwa dia akan menggunakan label range yang ada di setiap router yang biasa dipakai oleh MPLS untuk membuat label gitu makanya si ajajan di segment itu dia sifatnya adalah lokal lokal significant lokal significant oke nah oke mungkin saya bisa perlihatkan ya di lab-nya oke bentar saya coba tampilkan oke nah mungkin dari teman-teman ada yang bisa nge-share lab-nya di grup IT networking atau mungkin bisa di-share di komen facebook filenya dari teman-teman bestbed mungkin bisa bantu tolong untuk share ya kemarin udah saya share ke teman-teman juga nah mungkin teman-teman dari bestbed bisa share juga di grup telegram IT networking untuk file .zip dan juga txt-nya gitu nah disini kalau teman-teman mau sambil nyoba juga silahkan ya ini saya menggunakan if menggunakan ios xrv613 nah kalau teman-teman mau nyoba nanti apa .zip-nya biar di-share sama teman-teman BPN di grup IT networking untuk teman-teman bisa sambil ngeliat juga gitu nah ini adalah basic dari si untuk segmen routing itu sendiri ntar saya cek dulu untuk nanti yang di-share teman-teman ada .zip .zip itu nanti teman-teman tinggal import ke if ng punya teman-teman masing-masing atau nanti bisa teman-teman live sendiri nanti kalau live sendiri sudah ada txt-nya juga dimana txt-nya itu berisi config dari segmen routing yang saya demokan di pagi ini ntar teman-teman dari BPN bisa di-share nah disini kita bisa lihat disini kita ada 4 router 4 router itu ada PE10 PE11 kemudian P20 dan juga P P11 P21 nah oke disini saya coba buka putih dulu misal saya buka putih buat PE10 ini provider 10 kemudian untuk misal PE20 atau provider 20 oke oh iya nanti pada saat teman-teman export ke import atau export ke if-nya nanti teman-teman harus harus setting username password tapi semalam saya coba untuk config-nya itu gak hilang tapi teman-teman harus set ulang yang namanya username password-nya username password-nya itu teman-teman bisa set dengan Cisco-Cisco atau yang lain itu sembarang tapi kalau default username-nya itu Cisco C besar kalau password-nya teman-teman bisa define masing-masing tapi secara config itu gak hilang kalau pun hilang teman-teman nanti bisa langsung copy-paste aja dari TXT apa dari file TXT yang sudah design juga teman-teman nanti tinggal copy-paste ke router yang sudah teman-teman apa define atau running gitu nah ini disini saya ada ada topologi seperti itu nah saya buka buat pen-nya dulu kita buka epic pen dulu buat coret-coret di lab-nya nah disini ada 4 router dimana 4 router itu dia punya SID atau prefix SID yang berbeda-beda oke lumayan lumayan banget ini laptop karena saya running di lokal oke langsung aja ntar tadi putihnya oke nah ini oke password username-nya Cisco password-nya Cisco ini saya di EOS XRP 10 nah EOS XRP S10 ini kita bisa bisa cek ya nasio IP interface BIF ini udah di-config semua oke ini ini ada loopback 0 loopback 0 itu 0 0 10 10 10 pas 32 kemudian point to point ada IP 10 dan juga IP 20 oke kemudian disini kita coba cek dulu OSPF-nya oke OSPF-nya udah naik kemudian ntar kalau mempraktik silahkan ya nah disini ini udah jadi semuanya jadi ini tinggal verifikasi OSPF udah naik routing-nya juga udah dapet semua harusnya nah udah ya dapet semua udah dapet semua loopback 10 11 20 21 udah dapet semua terus nah kita coba cek dulu buat yang namanya agency prefix agency prefix temen-temen tadi kalau lihat dia akan ngambil dari pool label yang ada di router kalau kita mau ngecek range label yang ada di router kita bisa menggunakan command show mbls label range label range ini dia akan memberikan informasi kemampuan router kita itu bisa menampung berapa label disini kalau di iOS XR dia bisa menampung label itu dari 24.000 sampai 1.488.575 jadi lumayan banyak nah nanti si adjacency ini si adjacency kita balik lagi ke nah si adjacency segmen ini nah dia akan ngambil ini nah nih allocated from dynamic label pool dan dia advertise sebagai as sebagai as label value dan dia beriswa local segmen jadi kalau di disini si adjacency segmen dia akan ngambil dari alokasi ini gitu nah kalau kita memastikan lagi kita bisa menggunakan show mbls label table nah nih ini label detailnya kita menggunakan ini 16.000 ya segmen routing global blocknya start labelnya dari 16.000 nah ini ada agency segmen agency segmen IPv4 agency command nah dia akan ngambil dari 24.000 gitu 24.000 24.000 24.001 dan 4.002 dan 4.003 gitu nah ini agency segment sr agency segment IPv4 nah dia udah kelihatan kan dia ngambil dari alokasi mbls reference ini gitu dari mbls label makanya dia disebutnya advertise as label value tapi kalau yang ini ini punya prefix segment routing gitu dan dia startnya mulai dari 16.000 sampai 23.99 gitu ini srgb srgb nya gitu dan dia advertise as a index gitu kalau kita mau ngeliat database srgb nya kita bisa menggunakan forwarding label nah ini disini ada nah kalau yang ini kalau yang bawah ini punyanya sr agency untuk point to point dan dia bersifatnya lokal jadi kalau kita menggunakan jenis router yang berbeda otomatis disini itu harusnya berbeda juga gitu karena disini kita menggunakan ios xr otomatis range nya ketika kita cek di router lain juga sama karena dia mulainya dari 24.000 gitu tapi ketika kita menggunakan ios xr otomatis disini akan berubah karena ios xr dan ios xr itu alokasi labelnya itu berbeda gitu dan yang statusnya akan tetap sama itu adalah ini yang yang tiga atas ini nah ini adalah merepresentasikan dari srgb 16.000 itu dari srgb range yang kita pakai 11.000 ini adalah id dari perangkatnya gitu nah ini yang membuat yang tadi saya bilang untuk menentukan router di sr untuk melihat router di srgb itu mudah karena ini karena label itu dia bersifatnya unik jadi ketika kita lihat belakangnya saja 16.000 itu kan dari srgb yaudah kita lihat belakangnya aja 11 berarti itu dia p11 20 berarti p20 disini 21 berarti dia p21 gitu nah kurang lebih seperti itu itu untuk si mpls forwarding yang akan nampil di dalam forwarding tablenya si mpls ketika kita menggunakan segmen routing jadi ada dua ada dua jenis ya ini ada ada sr prefix dan juga ada sr adjacency yang bersifat lokal nah ini ada tulisannya indeks indeks 11 indeks 20 indeks 21 nah ini indeksnya 0 karena dia bukan 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 indeks dari srgb tapi dia adalah lokal segmen dari adjacency segmen gitu gitu nah kemudian tadi dia juga si indeks dia juga aware ecmp nah kalau kita lihat disini dia udah udah ecmp nih karena dia disini ada dua dua next shop untuk untuk keluar gitu untuk keluar menuju 11-11 ya ada dua next shop ada 20-20 dan juga 10-21 gitu kalau kita memastikan lagi kita bisa menggunakan si ucf kemudian disini berarti 11 11-11 11-32 nah disini nah kita bisa lihat disini ya bahwa dia udah ecmp dia bisa via 10-20 dia bisa juga via 10-21 gitu dan disini juga kelihatan dia label impostnya adalah 16-0-11 gitu nah ini local label punya dia 16-0-11 gitu nah itu kita bisa pakai nah kita juga bisa verifikasi menggunakan si umbls forwarding label labelnya berapa tadi 16-16 misal 16-0-11 detail nah ini kita bisa lihat disini gitu labelnya 16-0-11 statusnya adalah prefix sr prefix atau index 11 outgoingnya dia akan lebih prefer kesini next hopnya dia lebih ke 20-20 gitu nah disini kita bisa melihat forwarding label detailnya dia dekat mana gitu nah ini ada label stack top to bottom namanya nanti 16-10-11 ini yang akan menjadi bottomnya karena dia akan bagai tujuan terakhir gitu lebih top top bottom gitu dia akan melihat dari atas ke bawah oke backup pad indeksnya dia gak ada tapi cara ini dia sudah ICMP gitu ada 20-20 dan juga 10-21 jadi ada 2 pad yang bisa dia laluin gitu kita juga bisa verifikasi menggunakan ping gitu karena disini saya sudah mengaktifkan juga MPLS UAM disini sudah aktif MPLS UAM gitu aja itu sudah merepresentasikan bahwa UAM sudah aktif dan juga kita bisa melihat config di routing kita coba lihat dulu ya config di routing nya so router so config router SPF salah nah disini kita bisa melihat ya disini router SPF nah kalau di XR dia bisa berasakan nama ya router SPF BN kemudian router ID nah disini kita kita mengaktifkan yang namanya segmen routing MPLS sebagai forwarding play nya dan juga disini ada segmen routing global block nah segmen routing global block ini yang disarankan adalah 16000 sampai 2399 dan ini harus sama range setiap node nya gitu kalau kita mau custom itu bisa tapi tidak tidak disarankan gitu kalau yang disarankan bisa menggunakan 16000 sampai 2399 gitu dan ini harus sama di keempat router yang kita miliki gitu supaya database nya lebih enak dilihat gitu jadi disini ini kan saya melihatnya di 16 PE10 dan ini di P20 PE11 PE21 itu dia harus memiliki range yang sama juga gitu tadi kan saya ngecek di P20 P10 kemudian kita coba cek di nah di P20 disini juga sama gitu showrun router SPF nah disini sama nah kan nih 12 bloknya sama 16000 sampai 2399 gitu nah segmen routing MPLS nya juga tetap harus ya karena kita menggunakan MPLS buat programmingnya nah kemudian TPLS Traffic Engineering itu kita aktifkan kalau kita mau mengaktifkan TE jadi kalau kalau di S-Segmen routing kita cukup ini aja kita gak perlu running RSVP lagi jadi kita cukup mengaktifkan MPLS Traffic Engineering udah TE nya otomatis aktif gitu kita kalau di di LDP biasa kita harus juga running di interface nya kita di interface harus mengaktifkan yang namanya IP RSVP bandwidth gitu dan juga kita di interface nya harus mengaktifkan yang namanya MPLS IP kalau kita menggunakan tradisional MPLS network tapi kalau disini interface nya ini bersih misal ya saya disini show run interface G0 nah ini interface nya beri disini cuma isi IP aja gitu gak ada comment yang lain dan ketika saya show run MPLS nah disini MPLS nya cuma 2 MPLS Traffic dan juga MPLS suam gak ada MPLS LDP gak ada RSVP gitu itu lebih jadi secara protokol lebih simple ketika kita menggunakan segmen routing oke balik lagi ke config OSPF nya nah disini nah nih interface loopback 0 nah disini ada prefix SID nah prefix SID ini yang digunakan oleh segmen routing untuk dimasukin ke dalam sRGB ke dalam forwarding tabel nya gitu prefix ID index index nya 10 nah index 10 ini berarti nanti pada saat dia masuk ke forwarding label ke database nya nanti dia akan ditambah ini jadi nanti hitungnya dari range yang 16.000 ini jadi nanti dia dimasukin ke database nya adalah bukan 10 bukan 10 aja gitu tapi akan ditambahkan ini jadi nanti pada saat masuk ke database dia isinya adalah berarti 16.0.10 16.0.10 gitu jadi prefix SID kita gak perlu menuliskan lengkap 16.0.10 itu gak perlu kita cukup index nya itu dia ID nya berapa entah itu 10 entah itu 100 entah itu 1000 nah nanti akan dimasukkan ke sini berarti nanti disini kelihatannya 16.010 gitu 16.020 16.030 16.040 seperti itu jadi kita cukup define index nya itu value nya berapa nanti secara otomatis dia akan dimasukkan ke dalam sRGB menggunakan range yang terkecil yaitu mulai dari range 16.000 gitu 16.000 sekian 16.010 16.020 16.030 dan seterusnya gitu sampai 23.99 seperti itu nah kemudian ini kita digunakan untuk mengangkatkan mbls traffic yang router id lubek 0 gitu jadi secara config itu kita udah memangkas banyak protokol salah satunya adalah LDP dan juga RSVP ketika kita menggunakan mbls tradisional gitu jadi kalau kita troubleshoot check my routing kita juga gak perlu jauh-jauh gitu gak perlu jauh-jauh cek LDP nya cek RSVP nya kita cukup cek di router SPF nya disini udah ada belum config-config untuk segmen routing gitu dan di interface kita juga gak perlu defense yang namanya mbls ip apa itu mbls ip segmen routing gak kenal seperti itu gitu jadi cukup di define disini segmen routing mbls dia sudah aktif gitu si segmen routing nya jadi segmen routing global block jangan lupa kemudian segmen routing mbls dan juga kita tidak lupa disini nih seperti tadi yang saya bilang kalau prefix sid itu dia nempel di interface loopback gitu nah nanti kita disitu tinggal ngasih namanya prefix sid index dia value nya berapa gitu oke nah lanjut misal kita disini mau verifikasi ping nah kalau kita mau verifikasi pingin biasanya kita ping mbls kemudian ip nya berapa kan ping mbls kemudian ip nya berapa tujuannya tapi kalau di di segmen routing ini rada panjang komen nya dimana kita menggunakan nilveg nilfec kemudian kita masukin label nya misal kita mau komunikasi ke label berapa misal ke label 16 0 11 kepe 11 kemudian disini kita harus define juga output nya output nya dia via interface mana misal via interface 0 0 kemudian kita harus define juga next up nya jadi rada ribet untuk melakukan tes ping atau trace root misal next up nya berarti 192 atau 68 20 20 nah ini berarti kalau seperti ini label nya label segmen routing nya itu dia udah berhasil karena disini akhirnya sukses gitu misal kita mau trace root juga bisa trace root mbls nilfec kemudian disini label nya 16 0 11 kemudian outgoing output nya interface nya gig 0 0 lagi kita coba dan next up nya disini 192 68 20 20 nah 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 kan disini benar kan label nya 16 0 kemudian disini dia ngelewatin punyanya R 20 P20 nah seperti ini jadi lebih kurangnya seperti itu ketika kita mau lakukan verifikasi untuk si segmen routing routing itu sendiri gitu dan untuk secara config juga lebih simpel disini interface juga bersih nah interface cuma config ip kalau kita sure run mbls juga mbls nya cuma aktif mbls traffic engineering dan juga mbls kewam kita gak perlu RSVP jadi kalau disini saya running config nya ldp gak ada mbls ldp gak ada mbls rsvp kalau rsvp juga gak ada berbeda ketika kita menggunakan traditional network kalau traditional network kita mau aktifin label yaudah kita aktifin ldp kalau kita mau ete yaudah kita aktifin rsvp tapi kalau segmen routing kita gak perlu itu kita cukup semuanya config nya ada di igp kita kalau kita menggunakan igp kalau menggunakan bgp yaudah berarti config nya cukup di bgp nya aja misal seperti ini router ospf jadi semuanya config segmen routing nya itu dipool di dalam sebuah routing yspf yang ada disini gitu nah lebih kurang seperti itu untuk demo dari si segmen routing itu sendiri nah ini topologi simpelnya ada 4 router jadi ini belum ada running service jadi misal gak ada mbgp gak ada jadi disini hanya memberikan gambaran config dari segmen routing itu sendiri kalau selebihnya kalau misal mau nambah servis ya sama berarti teman-teman harus mengaktifkan mbgp antara p10 dan juga p11 kemudian vrf untuk ke customer kemudian VPN v4 nya juga jangan lupa diaktifin juga supaya nanti untuk exchange routing table nya itu bisa disimulate gitu oke jadi lebih kurang seperti itu untuk si segmen routing nah ini untuk prefix segmen dan juga adjacency segmen ya tadi gitu kalau igmb segmen dia prefix segmen dia manual index nya kita define manual kalau adjacency segmen dia akan ngeliat dari alokasi label pool yang udah dikasih setiap router gitu dan setiap router pasti berbeda-beda untuk range label yang dia punya gitu karena itu akan ngeliat dari capacity di apa di memory dan juga capacity di cpu yang ada di router tersebut gitu nah next nah kemudian disini ada segmen routing global block atau beberapa catatan ya nah srgb global block ini dia dialokasikan based on segmen routing konfigurasi jadi kita harus harus mengaktifkan atau melakukan konfigur terhadap itu gitu sama seperti tadi pas kita konfig yang di pe 10 nah yang ini jadi kita harus defend kalau kita gak defend dia gak bisa gitu makanya disini disebutkan srgb itu allocation based on segmen routing konfigurasi gitu default ranknya itu adalah 16000 sampai 2399 dan ini yang direkomendasikan kita pakai gitu semua vendor menyarankan untuk memakai ini bisa dianggap seperti itu kemudian range ini dia dipakai hanya oleh segmen routing gitu jadi protokol lain gak bisa pakai ini gitu nah kemudian semua node dia menggunakan segmen routing global box yang sama gitu jadi kalau balik lagi ke topologi yang ini yang segmen routing basic ini nah berarti berarti nanti di router 10 router 20 router 30 router 21 router 11 itu dia menggunakan srgb yang sama rangenya yaitu rangenya antara 16000 sampai 2399 gitu jadi harus sama gitu jadi itu ketentuan-ketentuan yang harus kita pahami gitu tapi semisal kita gak mau pakai default range nah kita bisa pakai non-default non-defaultnya itu kita bisa pakai dari 16000 sampai 148.575 atau lebih tinggi lagi sesuai platform limit jadi misal ada yang support sampai 2 juta mau dipakai semua yaudah pakai gitu tapi balik lagi ke resource gitu kita harus memperhatikan itu gitu jangan sampai nanti udah di deploy kemudian kita pasang seperti itu nanti pas di tengah-tengah ada conges misal cpunya tiba-tiba 100% terus kemudian memorinya kemakan banyak eh ternyata kita akan dicek karena konsumsi dari indeks srgb-nya yang terlalu banyak gitu nah kita harus memperhatikan itu juga supaya gak terlalu over gitu apa yang kita gunakan nah lebih kurang seperti itu itu untuk segmen routing global block dimana dia yang sifatnya global gitu nah disitu kan ada srgb-nya itu global berarti dia semua router indeksnya itu nanti database-nya akan sama gitu nah ini udah ke segmen routing advantage biasanya kalau udah ke akhir-akhir itu ada advantage nih advantage setiap protokol itu setiap protokol yang kita pakai oke segmen routing advantage disini ada kita akan membandingkan tiga protokol besar dalam MPLS dalam kerajaan MPLS MPLS empire oke disini ada LDP kemudian ada RSVPTE dan juga ada segmen routing itu sendiri dimana segmen routing itu primadona di webinar kali ini oke over new dulu ya oke untuk LDP sendiri dia sifatnya adalah multi point multiple point to point dalam artian dia bisa lebih dari satu peer LDP gitu misal kalau kita gak cukup nge-peer ke yang direct pun kita bisa menggunakan yang namanya remote LDP gitu jadi LDP router yang gak direct ke kita langsung pun kita bisa menggunakan bisa dinaik bering secara LDP gitu kita bisa menggunakan yang namanya remote LDP gitu kemudian kalau RSVPTE dia tidak bisa multiple karena dia sifatnya apa menggunakan tunnel jadi dia point to point dan dia biasanya komunikasi antar PE router gitu untuk tunnel head end dan juga tail end nya kemudian untuk segmen routing itu sama seperti LDP dia bisa multiple point to point bisa banyak neighbor kemudian ya karena selesai dia support buat ECMP otomatis kalau RSVTA dia gak support ECMP gitu nah seperti yang ini dia gak support buat yang namanya ECMP karena dia cuma point to point point to point mau ECMP dari mana kan gitu gitu ini point to point oke kemudian secara operation itu simple sebenarnya MPLS itu simple ketika kita hanya menggunakan LDP gitu tapi karena ada RSVP yang menyerang itu jadi lebih susah gitu terutama buat alokasi di subbandbit gitu untuk pengaturan path nya kita mau lose atau mau strip gitu misal nanti untuk proteksinya proteksinya kita mau link protection atau not protection nanti mekanismenya gimana aduh ribet gitu nah sebenarnya MPLS itu simple ketika kita hanya menggunakan LDP gitu tapi jadi lebih susah lebih kompleks ketika kita memasukkan yang namanya RSVPTI gitu jadi seperti negara api menyerang jadi lebih kompleks gitu tapi secara hasil itu bisa lebih maksimal gitu terutama buat yang namanya failover nya dan juga buat fast reroute nya gitu kalau segmen routing itu lebih simple lagi gitu tadi kita bisa lihat ya dari sisi config itu dia protokol yang dipakai kita cukup memaintenance IGP yang kita pakai ataupun BGB yang kita pakai gitu selebihnya gak ada protokol lain yang kita pakai kalau LDP kita bisa harus memaintenance dua protokol yaitu IGP dan juga LDP itu sendiri tapi kalau segmen routing kita gak perlu kita cukup memantau dari IGP yang kita pakai gitu untuk melakukan distribusi protokol LDP ya menggunakan LDP label distribution protokol kalau RSVPTI dia juga sama menggunakan distribusi protokol juga LDP juga kemudian segmen routing dia tidak ada protokol khusus buat mendeliver LDP mendeliver sebuah label atau indeks dia hanya memanfaatkan IGP yang dia pakai jadi gak ada protokol khusus kalau LDP protokol khususnya ya LDP gitu label distribution protokol bukan dia gak bisa disebarkan hanya menggunakan yang namanya IGP begitu pun RSVPTI gitu nah kemudian dependensi ketergantungan dengan IGP otomatis iya hampir semua gitu hampir semua LDP RSVPTI sampai routing itu semuanya hampir ketergantungan dengan yang namanya IGP jadi IGP itu bisa dibilang bahasa ibu wajib kita mau deploy protokol MPLS apapun kita wajib tahu apa itu IGP-nya entah itu pakai WSPF ataupun menggunakan ASIS-nya jadi kita harus tahu karakteristik dari setiap routing protokol itu gimana sih karena itu jadi dependensi setiap protokol baik itu LDP RSVPTI dan juga segmen routing oke nah kemudian untuk label allocation untuk label allocation itu untuk LDP itu local significant dia berdasarkan range label yang dialokasikan setiap router gitu entah itu router IOS XC IOS ataupun IOS XR itu pasti punya range label yang berbeda-beda kemudian untuk RSVPTI juga sama locally significant kalau segmen routing dia ada dua ada dua itu tadi untuk prefix segmen dan juga adjacency segmen prefix segmen itu bersebut global adjacency segmen bersebut lokal gitu jadi ada dua label alokasinya itu ada segmen ID atau prefix ID yang disebut sebagai index ada yang namanya local adjacency atau adjacency segmen yang disebut sebagai label gitu jadi ada dua ya ada global dan juga ada lokal kalau label allocation di dalam segmen routing kemudian untuk MPLS NCMP LDP itu iya MPLS LDP support buat ICMP karena dia based on IGP base path gitu berdasarkan yang ada di IGP kalau RSVPTI dia tidak bisa buat ICMP karena dia point to point gitu point to point hanya satu link dia mau ICMP kemana itu gak bisa kalau segmen routing dia udah pasti bisa kita tadi udah buktikan menggunakan cue chef show forwarding table dia ICMP gitu jadi secara cara pembuktian udah benar dan berarti cara teori juga benar juga jadi MPLS ICMP itu segmen routing support kemudian untuk traffic engineering nah ini traffic engineering ini kenapa disini dibilang simple MPLS itu simple ya karena dia cuma LDP doang tapi karena pas masuk segmen routing disini gak bisa gitu traffic engineering gak bisa LDP makanya LDP kolaborasi sama RSVT ini buat melakukan yang namanya segmen routing eh segmen routing melakukan buat MPLS traffic engineering jadi protokolnya berbeda-beda kalau mau MPLS biasa kita menggunakan LDP aja kalau kita mau menggunakan traffic engineering berarti kita harus running LDP dan juga RSVT gitu makanya disini traffic engineering itu LDP dia gak support gitu makanya dia harus berkolaborasi dengan yang namanya RSVT gitu untuk melakukan traffic engineering tapi kalau segmen routing dia bisa berdiri sendiri gitu seperti yang tadi kita lihat di router di router 10 disini kita gak ada protokol apa-apa gak ada RSVP gak ada LDP jadi semuanya pure yang ada di yang ada disini aja gitu nih jadi ambil traffic engineering yaudah dia traffic engineering under OSPF aja dan dia nanti untuk perutuannya ya menggunakan segmen routing gitu tapi kalau kita menggunakan LDP berarti kita harus config disini jadi harusnya kalau saya suran saya run RSVP disini harusnya ada kalau kita menggunakan RSVP gitu kalau kita menggunakan LDP ya berarti kita ketika suran ini harusnya ada tapi disini kita gak config karena kita gak butuh itu gitu karena segmen routing gak butuh itu segmen routing udah memakas dua protokol itu RDP dan juga RSVP sehingga dia secara protokol itu itu lebih simpel oke untuk fast reroute LDP support LFA untuk free avoidance kemudian untuk RSVP dia fast reroutnya bisa support dua mode dua metode untuk node protection dan juga link protection node protection buat ketika routernya mati buat link protection buat ketika jalurnya mati jadi kita bisa milih dua milih dua metode itu atau kita mau menggabungan dua-duanya gak apa-apa ya tadi lebih kompleks gitu jadi ketika kita learning LTP MBLS tradisional ya kita pusing disitu terutama untuk RSVPT-nya tapi kalau kita mau base on IGP yaudah gak perlu mikirin gimana gimana dia atau link protection karena semuanya base on IGP tapi kalau kita pakai RSVPT ya kita harus kalkulasikan supaya nanti pas ada satu link berarti dia gak looping juga kemudian kalau untuk segmen routing dia bisa juga untuk fast reroute dia sama menggunakan LFA TI LFA loop free avoidance kemudian untuk IPv6 LDP sama RSVP disini masih ada isu ya dimana dia ada limited extension yang dibutuhkan ya kemudian kalau segmen routing dia native kenapa native karena dia punya kamar khusus di IPv6 feeder yang mana dia punya alokasi header di dalam IPv6 buat melakukan forwarding data buat melakukan forwarding si index atau forwarding paket segmen routing di dalam jaringan IPv6 jadi lebih kurang seperti itu makanya disitu disebutnya native native itu berarti dia emang udah dianggap sebagai warga IPv6 segmen routing itu jadi sama seperti IPsec di IPv6 gitu kita IPsec itu jadi semacam bahasa jadi semacam hal wajib ketika kita menggunakan IPv6 gitu makanya segmen routing juga disini disebutnya native oke ini segmen routing event nets untuk bagian 1 kemudian untuk bagian 2 nya ini kita lebih spesifik lagi oke untuk advent text di bagian 2 advent text nya disini kita bisa lihat ya disini untuk overlay services nya tetap L3 atau L3 VPN itu gak berubah ya itu cara garis besar nah kemudian di samping kiri yang oke ini pertanyaan dari ada pertanyaan oh dari Pak Wengki Pak Wengki atau Mas Wengki ada pertanyaan kalau mau migrasi dari MPLS ke segmen routing bagaimana prosesnya oke sebenarnya ketika kita mau kita bisa menggunakan metodenya yang ada di IPv6 sebenarnya sih kalau kita mau migrasi kalau kita mau migrasi IPv4 IPv6 itu kan ada beberapa metode ya salah satunya kita bisa menggunakan yang simple dulu kalau misal kita menggunakan yang simple dulu itu kalau kita migrasi IPv4 ke IPv6 berarti kita menggunakan dual stack kita menggunakan IPv4 dan IPv6 secara bebarengan nah sama di segmen routing ketika kita mau migrasi dari MPLS ke segmen routing kita bisa menggunakan metode itu dimana LDP dan juga segmen routing itu kita berjalan bebarangan gitu itu bisa gitu jadi kita misal existing kita udah running udah running LDP nih atau MPLS nah pada saat kita mau migrasi nah kita tinggal aktifkan si segmen routingnya gitu tapi yang harus kita cek pertama kali itu fitur router router existing kita support gak dengan segmen routing gitu kalau router existing kita udah support dengan segmen routing yaudah kita tinggal aktifin segmen routing itu di router kita dan itu bisa berjalan bebarengan dengan yang namanya LDP gitu jadi itu semacam dual stacknya si IPv6 dimana dia bisa berjalan bebarengan dengan IPv4 dan juga IPv6 gitu jadi untuk masa transisinya kita gak kalau kita gak mau untuk gerguleng dari MPL apa dari LDP ke segmen routing kita bisa menjalankan bebarengan gitu jadi dua protokol ini kita nanti jalan bebarengan LDP LDP dan juga segmen routing dalam satu infra yang sama nah nanti kalau semisal dia udah mateng nah nanti kita tinggal take off si LDP nya gitu sama seperti halnya kita migrasi dari OSPF ke AIS-AIS gitu kita bisa running dua protokol itu secara bersamaan gitu nah nanti pada saat proses migrasi kita tinggal cek aja routing nya ini dia udah dapet semua belum di router OSPF udah dapet di AIS-AIS udah dapet belum nah misal kalau secara label atau routing nya udah dapet yaudah nanti tinggal protokol yang mau di take off kita tendang aja gitu jadi seperti itu jadi nanti kalau kita menggunakan kita memigrasi antara LDP ke segmen routing pertama tadi kita aktifkan dulu segmen routing nya dan pastikan router existing kita support dengan segmen routing jadi LDP dan juga segmen routing nya berjalan secara berbarangan nah kemudian nanti pada saat proses transisi mau memindahkan label dari segmen routing dari LDP ke segmen routing nah kita pastikan segmen routing nya itu kita udah jensi dulu dan dia udah dapet namanya index database nya jadi ketika kita show forwarding forwarding nya disitu udah ada index punyanya segmen routing dari setiap router yang ada di jaringan kita kalau sudah seperti itu nanti kita tinggal take off pelan-pelan take off pelan-pelan nya gimana dengan kita melakukan delete MPLS IP pada interface router existing kita nah pada saat kita delete segmen apa MPLS IP dalam interface router kita nah nanti ada isunya terhadap network kita apakah dia nah itu nanti tahunya udah mulai monitoring tapi yang yang pasti ketika kita mau migrasi kita bisa berjalan berbarengan antara LDP dan juga segmen routing nah nanti pada saat segmen routing nya udah dapet index nah nanti kita tinggal memonitoring dan melakukan migrasi cara bertahap misal mulai melakukan mulai melakukan delete MPLS IP dalam interface router existing kita karena segmen routing dia tidak memerlukan MPLS IP di dalam interface karena MPLS IP dalam interface itu hanya dipakai buat LDP nah kita bisa mulai bertahap dari situ jadi gak bar-bar kita langsung oh delete LDP nya nih segmen routing nya udah naik jadi kalau mau cari aman kita bisa delete satu-satu jadi nanti pada saat troubleshoot transisinya kita lebih enak daripada kita langsung delete LDP nya jadi lebih kurang seperti itu Pak Banky atau ada ada pertanyaan lagi jadi lebih kurang seperti itu kita bisa menggunakan metodenya IPv6 yang menggunakan dual stack dimana IPv4 dan juga IPv6 bisa berjalan kebarengan atau kita bisa menggunakan misal kita metode buat migrasi dari OSPF atau SIS kita konfig dua protokol itu secara bersamaan kita lihat kita monitoring running running nya udah settle baru kita take off satu-satu nah lebih kurang seperti itu untuk proses transisi atau proses migrasi dari LDP ke segmen routing oke lanjut nah disini ada segmen routing untuk advantage bagian 2 segmen routing advantage bagian 2 ini kalau dilihat di kiri ini tradisional kalau ini segmen routing atau bisa dibilang modern lah kalau yang kiri tradisional berarti yang modern jangan tradisional sama segmen routing tradisional sama modern gitu aja ya kalau dgd itu kita bisa lihat disitu yang tradisional untuk transport protokolnya itu disitu ada banyak ada igp ada ldp buat distribusi label ada rsvpti buat buat traffic engineering ada bgblu buat distribusi label menggunakan bgb label unicase nah disitu ada 4 protokol yang running ketika kita menggunakan tradisional gitu belum ada vrf kalau vrf itu itu otomatis sama sih vrf mbbgp itu di segmen routing juga pake tapi secara transport protokol dia menggunakan lebih banyak protokol dibandingkan oleh segmen routing kalau kita lihat yang di kanan yang di kanan itu transport protokol itu lebih simpel gitu itu hanya igp dengan segmen routing extension dan juga bgblu udah cukup atau mbbgp buat nanti exchange routing antar ce jadi lebih simpel dibandingkan kita menggunakan yang kiri gitu secara protokol udah kepangkas banyak jadi secara resource dari router harusnya dia juga kepangkas juga gitu apalagi buat rsvpti dan juga ldp karena nanti dia akan perlu makan banyak resource dari si router sedangkan kalau kita menggunakan segmen routing kita tidak perlu mengaktifkan ldp kita tidak menggunakan rsvpti jadi secara protokol itu udah mangkas dua protokol yang mana itu sumber pemakan resource gitu jadi ketika kita menggunakan segmen routing yaudah kita tinggal fokus di igp sama bgp yang kita pake buat nanti untuk pertukaran segmen routing id atau sid sid exchange untuk pertukaran database nya gitu nah itu untuk segmen routing advent text bagian 2 nah kemudian nah disini ada segmen routing untuk bagian 3 ya ada segmen routing advent text untuk bagian 3 nah disini ada klasifikasi untuk provisioning untuk programmability l3pn services atau l2vpn services kemudian interdomain interdomain jadi misal kita ada komunikasi dengan provider lain atau inter-IS nah disini kita menggunakan bgblu kemudian ada frr atau te fast reroute atau traffic engineering kemudian interdomain control nah disini ada beberapa klasifikasi ya kalau ini kita bisa bilang dengan yang namanya mbls tradisional tradisional mbls kalau ini udah modern semi modern semi modern kan disini ada ldp juga kemudian disini ada modern nah ini kenapa disini ada ldp karena ini bisa jadi transisi transisi antara ldp dengan segmen routing gitu nah ini ya untuk provisioning ya untuk mbls dia tidak bisa menggunakan netconf atau yang tapi kalau kita menggunakan automation bisa buat push config tapi untuk secara full dia belum bisa untuk netconf dan yang kemudian programmability nya juga dia belum support dan dia masih based on protokol tradisional ya mbls nya kita harus config banyak protokol config ldp config bgp config rsvp config igp dan yang lainnya yang dibutuhkan di dalam mbls tradisional network tapi kalau di yang semi modern ini kita bisa menggunakan netconf atau yang bahasa pemprograman yang nya jadi untuk menggunakan sr ini karena dia sudah mengarah ke sdn makanya dia provisioning nya bisa menggunakan netconf yang buat semi modern dan untuk yang terakhir yaitu buat yang segment routing yang bagian bagian ketiga nya atau yang modern nah dia bisa menggunakan netconf dan juga yang untuk provisioning nya dan jika untuk programmability nya dia support dengan yang pci path computation element path computation element itu dia lebih mengarah ke semacam untuk application services buat application entah itu buat push config untuk grab monitoring untuk collect data atau mau mengambil data yang lainnya yang dibutuhkan oleh monitoring yang nanti bisa mengambil kesimpulan tentang performance yang ada di network kita nah kita bisa menggunakan fitur yang namanya PCI programmability nya path computation element dimana disitu ada komponen kemudian aplikasi kemudian network mode dan yang lainnya gitu makanya tadi kalau kita lihat di awal untuk segmen itu sendiri dia forwarding atau services gitu kan forwarding itu berarti untuk melakukan forwarding L2 atau L3 VPN services kalau services itu lebih ke PCE gitu path computation element dimana nanti di dalamnya ini ada banyak banyak komponen ada aplikasi kemudian ada network mode network mode kemudian ada juga misal komponen 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 nah nanti dia bisa dimanfaatkan buat melakukan grab monitoring kemudian melakukan push config kemudian melakukan analisa yang nanti akan bisa dipakai buat melakukan laporan misal laporan performance terhadap jadikan network yang kita punya gitu nah itu lebih kurangnya untuk segmen routing advantage gitu nah oke akhir terima kasih oke mungkin itu yang yang bisa kita bahas untuk pagi ini mungkin ada pertanyaan sebelum dilempar lagi dilempar ke moderator dari teman-teman ada yang mau diskusi dulu karena kita disini belajar bersama ya gitu gimana ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau kita diskusikan mungkin sebelum kita akhiri silahkan kita bisa diskusi kita bertanya maksudnya kalau ada yang mau diskusi silahkan ya karena ya balik lagi kita disini belajar bareng mungkin ada banyak yang kurang otomatis yang tadi disampaikan mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan jika ada mau diskusi nanti saya unmute ya bilang atau dari tim BPN ada pertanyaan silahkan ada yang perlu didiskusikan mungkin dari Pak Wengki tadi ada mau didiskusikan lagi atau atau gimana ada pertanyaan menarik terkait masalah MPLS MPLS tadi ada pada saat migrasi punya MPLS lama ke segmen routing atau kalau misalnya mau benar-benar sama sekali belum ada MPLS belum ada segmen routing nah itu lebih enak itu lebih enak lagi deployment dari awal jadinya kalau misalnya seperti itu kita belum ada MPLS belum ada segmen routing balik lagi tinggal perangkatnya kita itu support gak buat protokol-protokol terbarukan salah satunya segmen routing kalau emang sudah support ya hajar saja segmen routing karena prospek kedepannya akan mengarah ke situ semua apalagi yang dijanjikan oleh IPv6 dimana dia sudah support dengan evolving teknologi atau teknologi teknologi terbarukan dengan penambahan header-nya di IPv6 sendiri itu sudah salah satu bisa dibilang modal besar ketika kita deploy segmen routing jadi dengan kita running IPv6 itu sendiri kita gak perlu running protokol lain like LDP kemudian RSVPT itu kita sudah ignore saja dengan protokol lama seperti itu ketika sudah running dengan segmen routing segmen routing padahal ini berarti masih ada tahapan kita bisa menggunakan IPv6 dan sebenarnya segmen routing itu dia gak mempersulit misal kita mau bangun infra baru infra baru kita itu kita mau terkoneksi dengan infra network MPLS lama yang mana MPLS lama itu kan otomatis dia running based on LDP nah sebenarnya itu bisa digabungkan juga jadi nanti ada metode untuk menggabungkannya sama seperti kita misal MPLS kita punya dua domain yang berbeda nah untuk menggabungkan dua MPLS tradisional domain berbeda itu kita bisa menggunakan yang namanya intra S option A option B atau option C nah caranya hampir sama seperti itu ketika kita mau menggabungkan antara LDP dengan segmen routing jadi misal jaringan baru kita menggunakan segmen routing jaringan lama kita masih menggunakan yang namanya LDP dan itu bisa disatukan gitu karena kan sama-sama itu masih menggunakan label juga gitu jadi kurang lebih seperti itu jadi gak mempersulit gitu gak harus bangun dari awal segmen routing yang gak jadi kita bisa menggunakan salahnya yang tadi menggunakan metode dual stack nya si ITV6 dimana kita bisa running LDP dan juga segmen routing bebarangan ataupun kita bisa menggunakan metode penggabungannya MBLS netbook lama yaitu menggunakan ya seperti menggunakan inter-AS nah tapi metodenya berbeda gitu tapi secara kerja sama secara-cara kerjanya sama seperti itu terima kasih ini yang host tolong di unmute pak Samuel nih ada pertanyaan dari pak Samuel yang host siapa tuh Ilham ada pertanyaan udah unmute sih harusnya oh iya pak Samuel silahkan pak Samuel pak semua lintra gunawan atau mic nya belum join mungkin oke deh belum bisa ya dia pertanyaan tentang itu aja pak melakukan load balancing traffic di L2PPN gimana sih cara melakukan load balancing traffic di L2PPN di sini bagaimana cara melakukan load balancing L2PPN yang lain kalau ada pertanyaan bisa lambaikan tangan dulu ya nanti kita unmute ya biar tadi jadi diskusi atau bisa chat langsung di Webex ini ke satu CE yang sama atau gimana pak oh di chat aja katanya mungkin gak jauh ini itu ke load balance nya itu dia ke CE yang sama atau CE nya yang berbeda ada setahun dulu ini kalau aku coba dijelasin lagi dua-duanya CE berbeda CE yang berbeda kita pakai bentar kalau CE yang berbeda kan otomatis gini kalau mau load balance ya ya rada susah juga CE nya berbeda otomatis kan tiap CE otomatis konsumsi bisa dibilang konsumsi per servisnya kan beda juga gitu namanya ini masih gimana ya masih rancis juga tapi kalau kita mau load balance di MPLS itu ada beberapa ada beberapa metode untuk load balance nya ya kita bisa menggunakan si IGP itu sendiri kita memanfaatkan HMP nya equal code multipass nya atau kita bisa menggunakan namanya traffic engineering dan traffic engineering itu berarti kita menggunakan RSVP TI gitu nah yang mana ketika kita menggunakan si traffic engineering ini kita bisa melakukan load balance meskipun si interface bandwidth yang kita pakai itu berbeda bentar kalau CE yang kalau CE nya berbeda kan itu ada banyak banyak ini sih kalau CE nya berbeda itu kan otomatis konsumsi di per per CE nya kan otomatis berbeda juga oke untuk load balance di MPLS secara garis besar entah itu L2 atau L3 itu ada beberapa kita bisa menggunakan IGP based on IGP berarti dia ECMP atau kita bisa menggunakan RSVP TI RSVP TI nah ketika kita menggunakan RSVP TI itu berarti kita harus melakukan konfigur RSVP TI di semua router dan ketika kita mengaktifkan RSVP TI kita bisa memanfaatkan yang namanya FE forwarding agency nah forwarding agency ini adalah salah satu fitur di dalam TE atau algoritma atau atribut yang bisa kita pakai untuk melakukan load balance jadi semisal seperti ini ini misal disini ada ada CE kemudian disini ada P P router dan dia punya banyak uplink misal ke banyak P nah ini misal banyak router ya uplinknya gitu nah disini kita bisa memanfaatkan pada saat dia masuk ke uplink kita bisa memanfaatkan tunnel TE di PE ini kita bisa pasang tunnel TE tunnel TE nah kemudian kita di tunnel TE itu kita masukin yang namanya aktifkan FA 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 itu forwarding agency ini dan nanti dengan pembagian dari FA ini load share nya kita bisa bisa define jadi misal ke kesini berapa besar ke uplink 1 misal berapa persen ke uplink 2 berapa persen ke uplink 3 berapa persen ke uplink 4 berapa persen gitu itu kita bisa melakukan seperti itu gitu ketika kita menggunakan RSP TE dan kemudian kita menggunakan forwarding agency tapi ini ketika kita menggunakan forwarding agency kita disarankan kita tidak menggunakan yang namanya strict tapi kita menggunakan loose gitu atau bisa dibilang kita menggunakan dynamic jadi kita cukup define next hop nya doang jadi next hop dari PE 1 ke dari PE ini ke sini next hop nya berapa nah selebihnya nanti biar dari router uplink itu yang menentukan dia mau pembagiannya gimana tapi untuk cloud balance cloud balance nya sendiri kita bisa ada beberapa metode pertama kita bisa memenfaatkan IGP menggunakan ECMB nya equal cost multi path nya atau kita bisa menggunakan RSVPTE menggunakan FE forwarding agency nah forwarding agency ini kita pasang di tunnel TE nya TE gitu dan kemudian di tunnel TE nya kita tidak menggunakan yang namanya strict path strict path itu kita menggunakan yang namanya nge-define next hop yang akan dilaluin gitu kita tidak menggunakan itu tapi kita menggunakan dynamic atau kita nge-define next hop pertamanya aja selebihnya dia akan dihentus atau dynamic nah itu salah satu cloud balance yang bisa kita pakai buat yang bisa kita gunakan di dalam MPLS jadi seperti itu nah lebih kurang seperti itu untuk cloud balance nya kemudian kita bisa menggunakan FATPW akar traffic ini interface nya dibundling atau gimana dari 4 interface itu kan 4 interface itu dia tujuannya ke CE yang berbeda apakah dia apa dibundling mau dibundling oh CE sama terus link nya dibundling oke VLAN berarti pak atau ada berapa servisi pak ada VLAN doang atau gimana tuh ini ke ke kliennya pakai ini apa turunnya VLAN atau gimana pak karena kalau bundling udah otomatis sih dia udah buat apa otomatis bikin load balance di interface nya kalaupun pakai FATPW harusnya gak gitu ngarus karena dia kan ngeliatnya apa ngeliatnya dia apa namanya ngeliatnya langsung ke pad nya jadi dia gak ngeliat apa yang ada di dalam bundling nya jadi kalau FATPW dia ngeliatnya langsung si pod channel nya sehingga bisa langsung interface kalau itu bisa jadi ada isu di mungkin bisa ubah ini apa metode load share pod channel nya gitu tapi kalau secara kalau secara L2 nya itu harusnya gak ada isu karena apa dia kan dibundling gitu jadi otomatis ketika dibundling si L2 nya juga dia hanya ngeliat dari sisi apa namanya dari sisi pod channel nya aja gitu jadi gak gak sampai dia bisa nge-define interface nya kecuali interface nya dia apa satu-satu baru untuk di load balance gitu tapi kan karena dia L2 gak bisa di ECMP juga tapi kalau itu mungkin bisa dicoba buat ngerubah algoritma si load share di dalam si bundling nya gitu misal default nya kan dia based on apa destination dan IP ya kalau gak salah nah itu mungkin bisa dicoba buat diganti-ganti dulu diganti dulu ke load share dengan mode yang lain gitu tapi kalau untuk dari secara L2BP nya itu harusnya udah gak ada isu sih gitu karena dia ngeliatnya dari pod channel nya itu sendiri kalau FATPB juga harusnya dia nanti ngeliat ngeliat lagi dari IOS nya IOS nya masih support atau gak gitu jadi lebih kurang seperti itu sih ini bisa dicek dulu buat load balance dari sisi apa dari sisi customer dan juga dari sisi PE nya apakah sudah sama logaritma atau belum ini begitu gimana udah coba beberapa algoritma tapi belum ada yang pas oke tapi untuk untuk isunya bisa dicek di situ ada beberapa kemungkinan yang pertama algoritma oke ada nyoba logaritma belum ada yang pas oke nanti kita coba cek juga karena kemarin ada isu juga akhirnya ganti link oke karena kemarin ganjil jempolnya kemarin saya ada isu juga buat load balance apa balance di router dia gak gak balance karena dia ganjil ada 3 link karena gak balance kita jadinya ganti link metodinya yang tadinya apa pakai wangi kita langsung ganti buat kita tapi untuk metode load balance yang karena ini arahnya ke customer jadi lumayan sih karena kita harus cek di customer juga nah kalau untuk di mpls nya sendiri kita bisa pakai tadi si igmp cmp atau msp te nya tapi untuk si l2pn nya itu harusnya gak ada isu karena l2pn itu dia nanti disitu dia ngeliatnya hanya ngeliatnya hanya bundling nya gitu jadi nanti untuk traffic nya itu gak apa gak ngeliat langsung ke interface nya sih dia ngeliat bundling nya nah 4pw nah dia di 633 masih support atau atau gak kita harus cek di situ soalnya kemarin untuk di salah satu ios xe terbaru dia udah gak support jadi pas kita mau pakai 4pw harus di down jadi daripada isu yaudah makanya kemarin harusnya harus kita pakai link yang lebih gede aja jadi biar satu link seperti itu nah untuk case yang ini mungkin nanti kita bisa cek dulu dan kita bisa discuss lebih lanjut mungkin karena harus tahu historical nya juga gitu gimana atau mungkin temen-temen yang lain ada yang pernah mengalami isu seperti yang dialami oleh Pak Samuel juga dimana dia ada isu L2GPA nya dibanding 4 interface 4 interface dibanding tapi dia gak balance gitu traffic nya gitu ada yang tepat tapi lumayan juga sih tapi secara presentase gak ada yang gak terlampau jauh juga secara ininya secara paket innya tapi paket out nya itu lumayan lumayan gede hampir 50% yang gak ngebalance gitu dia numpung di dalam satu interface mungkin ada temen-temen yang bisa ini bantu tapi itu bisa dicoba itu kalau misal isunya ke arah PE bisa coba pakai TEFA ataupun menggunakan HMP dari si IGP nya itu sendiri nanti kita bisa discuss di apa di luar sesi juga buat ininya nanti kita coba cek juga pak pak Samuel untuk apa metode-metode yang lainnya tapi kalau FATPB ya kita harus cek lagi 633 itu masih disupport atau enggak oke mungkin seperti itu gimana yang lain ada yang bisa bantu atau ada pertanyaan lain terima kasih pak Samuel nanti bisa kontek Pak Danu putus-putus suaranya pak Samuel nanti bisa PM diriku untuk informasi berlanjut ya karena ada beberapa parameter yang harus di provide dulu ya ya betul kita harus cek orang juga historical nya sih kita harus tahu gitu ya mungkin yang lain gimana ada yang ada yang mau ditanyakan lagi yang mau bertanya ya gimana mau bertanya untuk tadi kan dibahas untuk konsepsi labelingnya disana tadi kita berkata row run swap swap itu kan dia bisa melakukan yang nama steering nah untuk steeringnya itu kita yang nge-define sendiri atau gimana mas oh kalau kita bicara aerospeed di steering itu berarti kita kita ini apa kalau steering itu berarti kita define sendiri ketika ada apa istilahnya ada istilah steer ketika di RSPT berarti kita define sendiri hopnya gitu misal kita dari ini 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 p router misal ada topologi seperti ini ini p1 p2 p2 p1 nah misal dari p1 mau ke p2 dia kalau secara default dia akan menggunakan igp yang ada di situ kalau igp nya icmp yaudah dia akan icmp juga tapi ketika kita menggunakan steering traffic nah steering traffic itu berarti kita define manual kita define ketika p1 mau ke p2 nah di traffic engineernya itu kita streak berarti streak nah streak itu berarti kita define manual oh ketika ke p1 mau ke p2 saya mau lewatnya bentar saya ganti warna dulu oh saya mau lewatnya dari p1 ke p1 dulu oke habis dari p1 saya mau define lagi oh dari p1 saya mau belokin ke p2 dah nah baru dari p2 kita define lagi buat ke p2 dari ke p2 nya gitu jadi kita disini ketika kita menggunakan steering jadi disini kita di apa jadi disitu kita define manual untuk next hop yang mau dilaluiin gitu jadi hop by hop nya kita harus tahu oh next hop ke p1 im nya sekian next hop dari p1 ke p2 im nya sekian next hop dari p2 ke p2 im nya sekian nah itu nanti yang kita define di dalam mblste nya nah itu yang dinamakan dengan steering traffic yaitu berarti kita menggunakan mode streak yang mana mode streak itu berarti path nya sesuai jalur yang kita define di dalam explicit path nya tapi kalau dynamic berarti itu sama aja kita menggunakan meminta tolong ke IGP untuk mencarikan jalur tapi kalau lose berarti kita hanya define next hop pertama next hop selebihnya itu akan diserahkan ke router yang ada di depannya entah itu dia mau pakai dynamic atau pakai streak itu kita gak ngaruh jadi seperti itu mas Rizky ada lagi ada lagi oke tidak tidak ada lagi kita akhiri ya nanti selebihnya bisa lakukan kontak ke kita silahkan jika ada pertanyaan udah gak ada lagi oke terima kasih semuanya ini materi segmen routing kita sangat menarik ya ini materi yang kekinian di era saat ini nah kalau ada informasi mulanya atau ada ingin kebutuhan lebih dalam lagi bisa kontak ke kita ya udah ditampilkan kontaknya ke kita silahkan sebagai penutup silahkan dari tim kita tim BPN langsung ditutup yang penutupnya siapa nih ada ada agenda seperti biasa mungkin bisa yang mau present untuk penutup siapa biar saya cek rulenya silahkan mas Ilom oke terima kasih waktunya Pak Danu dan mas Riki atas sharingnya semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat ya selanjutnya kita seperti biasa ya saya akan melakukan izin untuk menyampaikan beberapa informasi mengenai best path network itu seperti apa sih dan apa aja yang kita lakukan apa aja bisa kita bantu terhadap perspektif ya oke best path network ini merupakan IT network atau training dan konsulting ya nah beralamat di jalan lombok 2 kami beralamat di jalan lombok 2 nomor 154 perumna 1 kota tangrang pantan nah best path ini memiliki beberapa layanan atau produk-produk ya yang disini kita melayani network planning and design proses yang berkesinambungan meliputi desain topologi sebuah network yang bertujuan untuk memastikan bahwa jaringan komunikasi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat dan tepat jadi jika para peserta memiliki ada planning untuk membuat sebuah jaringan kita bisa membantu untuk bagaimana sih best practice-nya kemudian desainnya baik dari LLD HLD dan implementasinya nah disini kami melayani network implementation network implementation merupakan mereputi proses instalasi jaringan upgrade dan proses pengamanan backbone perusahaan sekalipun nah disini kami mendukung membantu para peserta mungkin atau perusahaan-perusahaan untuk menyiapkan atau implementasi sebuah jaringan baik dari gambling dan lain-lain kami bisa membantu kemudian ada network monitoring kami mendukung atau membantu para pelanggan kami dalam memonitoring jaringan yang ada proses pemantuan dan analisa jaringan secara terus-menerus menggunakan aplikasi atau web apps network monitoring yang sudah sering digunakan ya baik Acti Zbix dan lain-lain kita membantu monitoring jaringan para pelanggan kita kemudian ada network maintenance yang kami tawarkan terdiri dari kontrak per masalah atau per call basis jadi ketika ada masalah bisa kontakt kami untuk dibantu solvingnya ataupun kontrak tahunan yang meliputi pengecekan devis jaringan dan troubleshooting PM atau CM preventive maintenance dan korruptive maintenance kemudian kami juga ada in-house training perusahaan bisa mengadakan acara training untuk karyawannya jadi jika ingin para karyawan memiliki upgrade skill atau ingin mendapat update-update informasi mengenai teknologi pada jaringan ini kita bisa membantu dengan mengadakan training kita bisa training online ataupun kita onsite ke lokasi atau perusahaan para peserta kemudian ada network assessment metode assessment sangat diperlukan agar kita bisa mengetahui secara lebih mendalam mengenai kondisi jaringan pada perusahaan kita termasuk di dalamnya mengidentifikasi masalah risiko dan cara perbaikinya best practice nya itu bagaimana kemudian kita juga pastinya melayani IT eko konsultan jika membutuhkan assistance mengenai permasalahan yang ada dalam jaringan anda bisa dikonsultasikan ke best path network setiap masalah pasti ada solusinya nah kemudian disini ada beberapa klien yang pernah kami handle itu ada dana kemudian tri kemudian visionet tins artadasa ta phoenix komsel terus ada kemenq watsons bank misuho sisi kom telenet kemudian ada juga bpkp bdkbn pln bssn berdasar berdasar di negara kemudian elga networks ada juga ntt kemudian stax bank bri auto networks ada juga jago network idea nah kemudian ini klien yang akhir-akhir ini atau baru-baru ini kita handle ada div tech polri kemudian bank btn windows operado serintas arta nokia kemudian bg atau badan informasi geospasial kemudian ada juga sip sinergi informasi pratama nah best path melayani training merupakan training center juga kami melayani training CCNA dan CCNP routing switching kemudian training-training custom juga kami bisa membantu jika butuh training mengenai butuh informasi CCNA tapi custom hanya lab saja atau full mengenai lab materi dan sekaligus penampingan exam itu bisa kita kemudian ada beberapa produk dari best path network yang sudah dirilis pertama adalah workbook CCNA best sellernya dibuat oleh pada new yoto selaku CEO daripada best path network kemudian ada workbook atau handbook mbls dasar dan l3vpn yang juga dibuat oleh badan nyoto kemudian ada handbook zoom cloud meeting yang dibuat oleh jiki hendrian selaku tim dari best path network ketika para peserta membutuhkan informasi mengenai bagaimana sih cara menggunakan zoom meeting atau untuk sharing ketika digunakan untuk meeting dan lain-lain bisa membaca handbook zoom cloud meeting ini kemudian ada handbook tutorial registrasi ip phone dengan CCM yang dibuat oleh saudara itang asap sofiandi selaku tim dari best path network disini menjelaskan bagaimana sih caranya registrasi ip phone ke sistem CCM kemudian ada handbook staking Cisco switch 3750 yang dibuat oleh saudara danang kurniawan selaku best path network team handbook ini menjelaskan bagaimana sih step by step nya untuk melakukan staking pada perangkat Cisco switch seri 3750 semua handbook ini bisa di download kecuali untuk yang workbook ini dijual fisiknya bisa kontak kami langsung untuk handbook fisiknya kemudian untuk handbook tutorial atau ebook ini bisa di download di website kami di www.bestpathstripnetwork.com slash books kemudian terima kasih atas perhatiannya disini terdapat social media kami untuk youtube bisa diakses menggunakan link bit.ly slash ytbpn kemudian ada facebook kami di fb.com slash bestpath.network.com kemudian website kami di www.bestpathstripnetwork.com kemudian untuk yang membutuhkan konsultasi atau mungkin ingin keep in touch email email bisa email di info at bestpathstripnetwork.com kemudian ada juga instagram kami di bestpath network jangan lupa di follow untuk informasi mengenai webinar yang insyaallah kita adakan setiap hari selama bulan Ramadan ini di jam 6 informasi akan kita update di IG dan facebook terima kasih untuk attentionnya perhatiannya selamat bagi ya selamat melanjutkan aktivitas puasa semoga tetap semangat ya dalam puasanya dan beraktifitas pada hari ini terima kasih salam pantang pulang sebelum reply terima kasih semuanya aku sebagai moderator disini mengucapkan terima kasih kepada semuanya semoga kita semua masih dinaungi oleh Allah SWT semangat semuanya aku akhiri wabarakatuh ke dalam seluruh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih